Langit berangsur-angsur cerah. Cahaya putih yang dipantulkan di salju bahkan lebih artistik. Itu bersinar ke dalam gubuk melalui jendela sederhana dan menerangi gubuk itu. Ada genangan darah besar di tanah. Lapisan darah terluar telah mengering, tetapi sebagian besar masih cair. Cairan itu bahkan perlahan menyebar keluar, membasahi bagian yang mengering. Di tempat tidur, Luan masih duduk bersilah. Matanya terpejam dan wajahnya merah. Setelah malam siksaan, Luan memuntahkan banyak darah, tetapi hasilnya juga sangat baik. Setelah lama berkultivasi, dia secara bertahap memahami cara membusuk dengan cepat dan memahami metode ketiadaan. Sejak terakhir kali dia memuntahkan darah, hanya dalam seperempat jam, setengah dari matahari di tubuhnya telah membusuk. Luan mengerutkan kening. Di ruang dalam tubuhnya, matahari yang menggantung tinggi di langit telah banyak menyusut, dan ujung-ujungnya masih membusuk dengan kecepatan konstan. Matahari yang membusuk berubah menjadi kabut merah yang melayang di ruang di dalam tubuhnya. Membusuk setengah bukanlah batas Luan. Dalam beberapa kali sebelumnya, Luan dapat melakukannya, tetapi sekarang dia ingin lebih membusuk. Tepi matahari membusuk dengan kecepatan konstan, berubah menjadi untayan cahaya merah yang melayang di udara. Semakin banyak matahari yang membusuk, wajah Luan menjadi semakin merah. Untayan lampu merah di tubuhnya menjadi semakin banyak, akhirnya terjerat bersama. Alis Luan berkerut erat, dan dia perlahan mengertakkan gigi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Dia telah berhasil menguraikan 3 perempat matahari, dan hasil ini adalah kegagalannya terakhir kali. Saat terurai hingga titik ini, energi matahari yang telah terurai dari tubuhnya memberinya banyak tekanan. Ini bukan karena suhunya yang tinggi, tetapi karena tubuhnya yang membengkak. Dia bisa merasakan otot, tulang, dan meridiannya akan meledak. Jumlah energi yang telah terurai sudah sulit untuk dia kendalikan, dan dengan tubuhnya yang menegang, tidak diragukan lagi itu adalah bencana demi bencana. Ini adalah titik balik, langkah paling penting apakah dia bisa maju atau tidak. Dengan mata terpejam, Luan secara bertahap mengepalkan tinjunya. Tubuhnya sekeras batu. Dia mati-matian menekan energi di tubuhnya, membuatnya dengan patuh tetap di bawah kendalinya. Asterisk Peng Matahari telah terurai, resmi memasuki kuarter terakhir. Siluetnya menjadi kabur, dan setelah hancur, dengan cepat berubah menjadi untayan cahaya yang menyebar. Dalam sekejap, seluruh ruang di dalam tubuhnya menjadi tidak stabil. Luan mengertakkan gigi dan menolak untuk menyerah bahkan jika dia harus mati. Ketika hanya seperdelapan dari matahari yang tersisa, itu sudah 15 menit kemudian. Kulit Luan berdarah deras. Tubuh Luan gemetaran, dan frekuensi getarannya menjadi semakin jelas. Energi di dalam tubuhnya sudah mulai berputar dan berputar dengan keras. Luan mengertakkan gigi, tidak mau menyerah. Nyatanya, jika itu orang lain, jumlah energi matahari saat ini cukup untuk membakar mereka menjadi abu. Oleh karena itu, Scorching Sun Nine Suns tidak akan mengizinkan siapapun di bawah level 6 Celestial Master untuk berkultivasi. Hanya Luan, yang memiliki api suci 9 surga dan telah mengeraskan tubuhnya, tidak akan takut dengan panasnya matahari. Meski begitu, dampak energinya saja sudah cukup untuk membuat Luan menderita. Tinju Luan sudah berdarah. Ini bukan karena rasa sakit, tetapi karena dia berusaha mati-matian untuk menekannya. Gemuruh. Di ruang di dalam tubuhnya, raungan yang memekatkan telinga terdengar. Energi matahari seperti bola meriam, menabrak tubuh Luan lagi dan lagi. Segera, aliran darah mengalir keluar dari bibir Luan yang tertutup rapat dan mendarat di dadanya. Dia tidak bisa menyerah. Luan mengerutkan kening. Dia menahan nafas saat membusuk. Dia sudah mengambil keputusan. Bahkan jika energi matahari ingin meledakan tubuhnya, dia tidak akan berkompromi. Dia ingin melihat apakah energi matahari lebih kuat, atau apakah tubuhnya, yang telah ditempa oleh es dan api, lebih kuat. Seper 16. Di dalam ruang di dalam tubuhnya, matahari besar yang awalnya menggantung tinggi di langit sekarang turun ke lingkaran cahaya terakhirnya. Semakin jauh dia pergi, semakin besar tekanan yang dirasakan Luan. Bukan karena energi di dalamnya lebih padat, tetapi dia benar-benar telah mencapai batasnya. Setiap energi ekstra merupakan beban yang sangat besar baginya. Darah mengalir dari celah antara giginya dan bibirnya yang tertutup rapat seperti aliran kecil. Pakaiannya sudah basah kuyup oleh darah. Ini adalah langkah terakhir. Dia tidak mau menyerah. Kulit di sekujur tubuhnya mulai berdarah. Kulit di bawah bajunya masih bisa disembunyikan, tapi darah di kepala dan lehernya terlalu jelas. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan. Ini karena Luan saat ini tampak seperti dirasuki. Tubuhnya mendidih panas, bahkan lebih dari sepotong besi panas membara. Seluruh gubuk jerami itu seperti kapal uap. Salju di atap sudah berubah menjadi air dan menetes ke tanah. Membusuk. Membusuk sedikit lagi. Luan menggertakkan giginya. Dia bahkan bisa mendengar giginya hancur. Pembuluh darah di lehernya menonjol dan merah. Di ruang di dalam tubuhnya, lingkaran cahaya menjadi semakin kecil, hingga akhirnya menjadi titik cahaya kecil. Satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Luan meraung dalam benaknya. Dia sudah lupa apakah tubuhnya bisa menahan energi matahari atau tidak. Dia hanya ingin membusuk bagian terakhir dari matahari. Meskipun dia telah mencapai batasnya, dia tidak mau menyerah. Jari-jarinya sudah menggali ke dalam telapak tangannya. Darah mengalir keluar dari telapak tangannya seperti aliran. Tubuh Luan tidak lagi gemetar. Sebaliknya, itu benar-benar kaku, seolah-olah dia telah membatu. Cepat, cepat. Luan meraung dalam benaknya. Dengan mata tertutup, dia bisa dengan jelas melihat matahari di tubuhnya. Secara alami, dia tahu berapa banyak matahari yang tersisa. Cahaya terakhir terkelupas sedikit demi sedikit. Sampai benar-benar menjadi cahaya terakhir. Ketika semua fragment berubah menjadi gumpalan cahaya yang menembus ruang di dalam tubuhnya, cahaya terakhir tiba-tiba menyala dan kemudian menghilang sama sekali. Gumpalan cahaya yang keras di tubuhnya tiba-tiba berhenti. Bahkan Luan tertegun. Saat dia akan merasa bahagia, dia langsung mengerutkan kening. Dia senang karena akhirnya dia bisa menguraikan matahari sepenuhnya. Namun, dia mengerutkan kening karena dia tidak berani memiliki emosi sama sekali. Langkah selanjutnya adalah melepaskan energi matahari di luar tubuhnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan membiarkan dirinya sedikit rileks. Dia tahu bahwa langkah ini terlihat sangat sederhana, tetapi sulit untuk mengontrol energi setelah melepaskannya ke luar tubuhnya. Ruang di luar sangat berbeda dengan ruang di dalam tubuhnya. Ada terlalu banyak ketidakmurnian yang membatasinya. Luan dengan lembut mengangkat tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Kemudian, dia secara bertahap memisahkan mereka. Telapak tangannya saling berhadapan, membentuk ruang. Keluar. Luan berteriak. Dalam sekejap, dua gumpalan cahaya merah muncul di telapak tangan Luan. Gumpalan cahaya perlahan mengalir ke telapak tangannya seperti benang sutra. Ketika dua gumpalan cahaya bersentuhan, mereka tiba-tiba terjalin dan kemudian bergabung menjadi satu. Luan mengerutkan kening. Jarak dari telapak tangannya ke tengah hanya tiga inci, tapi dia merasa seperti telah mencapai batasnya. Paling-paling, dia bisa mengendalikan gumpalan cahaya dalam jarak ini. Jika dia melangkah lebih jauh, mereka pasti akan menghilang. Karena itu masalahnya, Luan tidak memaksanya. Saat gumpalan cahaya terjalin, dia segera memutuskan untuk melakukan langkah kedua dan ketiga secara bersamaan. Langkah pertama adalah menguraikan matahari di dalam tubuhnya. Langkah kedua adalah memindahkan energi matahari ke luar tubuhnya. Langkah ketiga adalah memadukan energi matahari di luar tubuhnya untuk membentuk matahari baru. Dengan kekuatan Luan saat ini, mustahil baginya untuk melepaskan semua energi matahari di luar tubuhnya dan menyatukannya. Dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak energi sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengangkut dan memadukan sebanyak yang dia bisa. Saat ini, mata Luan masih terpejam. Dia merasakan energi matahari di luar tubuhnya. Dia menggertakkan giginya. Dalam sekejap, gumpalan cahaya di tengah telapak tangannya berubah menjadi titik cahaya yang lemah. Kemudian, itu menyerap gumpalan cahaya dan dengan cepat tumbuh lebih besar. Dalam sekejap, gumpalan cahaya di telapak tangan Luan sepertinya telah menemukan sasarannya. Selain itu, Luan dapat mengendalikan mereka dan dengan cepat terbang menuju titik cahaya di tengah. Segera, titik cahaya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Setelah 15 menit, itu menjadi sebuah bola dengan diameter 1 inci. Bola cahaya ini memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Bahkan dengan mata terpejam, Luan bisa merasakan sinar melewati kelopak matanya. Sekarang, penglihatannya benar-benar merah. Tidak ada kegelapan sama sekali. Namun, setengah dari energi matahari di tubuhnya telah dilepaskan. Setelah energi dalam tubuhnya berkurang setengahnya, tekanan pada tubuhnya berkurang banyak. Dia sekarang bisa sepenuhnya fokus melepaskan dan menggabungkan energi di luar tubuhnya. Luan percaya bahwa fusi eksternal sama sulitnya dengan dekomposisi internal. Namun, dia memiliki pengalaman dalam fusi internal, jadi fusi eksternal akan lebih mudah. Namun, dia tidak berani ceroboh. Dia tidak ingin gagal di langkah terakhir dan gagal di langkah terakhir. Dia melepaskan setengah energi yang tersisa di tubuhnya dengan sangat lambat. Bola cahaya di tengah telapak tangannya tumbuh semakin besar. Setelah 15 menit berikutnya, bola cahaya menjadi semakin menyelaukan. Luan menahan nafas. Setelah melepaskan sedikit energi terakhir dari telapak tangannya di luar tubuhnya, dengan cepat menyatu dengan bola cahaya di telapak tangannya. Kemudian, dia menahan cahaya yang menyelaukan dan membuka matanya. Dia bisa dengan jelas melihat bola cahaya merah selebar 1,5 inci mengambang di telapak tangannya. Itu memancarkan cahaya yang menyelaukan dan memiliki suhu dan kekuatan yang sangat menakutkan. 182. Luan menyipitkan matanya ke arah bola cahaya. Dia sangat gembira. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Melihat bola cahaya merah yang diam-diam memancarkan energi, dia tahu bahwa dia akhirnya mengambil langkah pertama setelah mempelajari scorching sun 9 sun selama lebih dari 3 bulan. Dia memang berusaha keras untuk mencapai langkah ini, tapi dia tidak peduli sama sekali. Ia bahkan merasa dirinya adalah orang yang sangat beruntung. Untuk dapat mempelajari keterampilan surga level 7 dalam 3 bulan adalah berkah yang luar biasa tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Namun, dia juga sangat jelas bahwa dia hanya belajar sedikit dari matahari terik 9 matahari. Itu baru permulaan. Matahari seukuran telapak tangannya sangat terbatas. Area yang bisa dicakupnya juga sangat kecil. Selain itu, dia hanya bisa meletakkannya di telapak tangannya dan tidak bisa meletakkannya di udara. Jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Dia masih perlu berjalan-jalan untuk melepaskan matahari kecil ini. Namun, orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa scorching sun 9 suns yang benar-benar dewasa hanya membutuhkan dua langkah. Itu menyerah pada langkah pertama. Dia tidak perlu menaikkan matahari di tubuhnya. Sebaliknya, dia harus segera mengubah roda takdir di tubuhnya menjadi energi matahari dan kemudian melepaskannya dari seluruh bagian tubuhnya. Kemudian, sinar cahaya akan dengan cepat mencapai langit dan membentuk matahari. Pada levelnya saat ini, dia hanya bisa mencapai level terendah. Namun, Luan tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa jika dia bisa mencapai langkah ini, dia pasti bisa berbuat lebih banyak. Luan tidak membuat bola cahaya itu langsung menghilang. Sebaliknya, dia membiarkannya melayang di udara. Meskipun dia sekarang dipenuhi luka dan sulit baginya untuk mendukung bola cahaya, dia tidak mau melepaskan kesempatan langkah ini. Dia ingin merasakan perasaan mengendalikan matahari di luar tubuhnya. Ini akan sangat membantu untuk kultivasi selanjutnya. Setelah 15 menit penuh, Luan tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh dari tempat tidur. Dia dengan cepat sadar dan menstabilkan pikirannya. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Dia mengertakkan gigi dan membiarkan bola cahaya di telapak tangannya perlahan hancur dan menghilang di udara. Meski begitu, energi yang keras dan bergejolak meluap di pondok jerami. Jika Luan tidak menekannya dengan paksa, bola cahaya akan membakar pondok itu. Saat lampu merah terakhir menghilang, Luan akhirnya menghela nafas lega. Penglihatannya menjadi gelap lagi dan dia jatuh ke tempat tidur. Namun, dia tidak pingsan. Dia sekali lagi mengeluarkan pil dual complete for flavor pil dari cincinnya dan menelannya. Kemudian, dia terengah-engah. Jika ada yang bisa melihatnya sekarang, mereka akan terkejut. Luan saat ini hanya bisa digambarkan sebagai tak tertahankan untuk dilihat. Dadanya berlumuran darah. Tidak hanya itu, rambut, leher, dan bahkan kulit di seluruh tubuhnya berlumuran darah kering. Seolah-olah dia telah bermandikan darah. Dia terlihat sangat menakutkan. Luan juga tahu bahwa dia pasti sangat jelek sekarang. Setelah pil empat rasa ganda berlaku, dia dengan cepat mengisi tong kayu dengan air, memanaskannya dengan api, dan duduk di dalamnya. Segera, Luan merasa nyaman. Dia bersandar pada tong kayu dan mendesah panjang lega. Setelah sepanjang malam tersiksa, dia benar-benar lelah. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah memuntahkan terlalu banyak darah, dia sekarang sedikit mengantuk. Meskipun dia telah memikirkan sesuatu, dia tanpa sadar menutup matanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dalam kegelapan, ada arus bawah yang menakutkan dan bergejolak. Kekuatan arus bawah begitu besar sehingga benar-benar menelan tubuh Luan. Dalam kegelapan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia sangat kecil, sangat kecil sehingga dia bahkan lebih kecil dari setitik debu. Kegelapan menelan wajahnya, tubuhnya terus berputar, berguling kemana-mana dengan arus bawah. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Tubuhnya dan panca inderanya benar-benar dilucuti. Dia hanya bisa melangkah lebih jauh dan lebih jauh dengan kekuatan. Luan sangat bingung. Dia tidak tahu di mana dia berada atau di mana dia berada. Dia tidak bisa mendengar apapun selain serangkaian suara teradam. Dia berjuang mati-matian dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Seolah-olah tubuhnya bukan miliknya, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Luan benar-benar bingung. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak ingin melepaskan harapan yang mungkin, tetapi setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya dibiarkan dengan kendali dan keputus asaan. Tiba-tiba, seberkas cahaya datang dari atas kepalanya. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat titik terang samar di bawah. Saat tubuhnya jatuh, titik cahaya menjadi lebih besar dan lebih terang. Pada akhirnya, kekuatan arus bawah menjadi semakin lemah. Tubuhnya jatuh dengan cepat seolah-olah dia tidak berbobot. Dia bahkan lebih bingung. Dia takut dia akan jatuh ke kematiannya. Tanpa menahan arus bawah, dia mati-matian melambaikan tangan dan kakinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia melambai, tidak ada yang bisa dia ambil. Saat titik cahaya menjadi semakin besar, kegelapan memudar sedikit demi sedikit. Semuanya secara bertahap jatuh ke ruang putih. Ah! Luan, yang sama sekali tidak berbobot, berteriak. Dan setelah sepuluh napas pendek, dia tiba-tiba jatuh ke tempat yang sangat lembut. Kekuatan elastis yang sangat besar langsung melarutkan kekuatan kejatuhannya. Luan terkejut. Dia buru-buru naik dari tanah dan dengan panik melihat sekeliling. Di mana ini, Luan terkejut. Dia tidak bisa melihat ujung ruang ini. Berdiri di tanah, dia seperti titik kecil. Pada saat ini, suara lemah datang dari belakangnya. Tubuh Luan bergetar dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat awan kabut di belakangnya. Setelah berputar, dengan cepat berkumpul dan secara bertahap membentuk. Sosok manusia. Sosok ini sangat mirip dengan orang dalam kabut hitam. Luan terkejut. Dia tiba-tiba mundur dua langkah dan menatap orang di depannya dengan waspada. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Orang dalam kabut putih secara bertahap mengangkat kepalanya. Saat matanya terbuka, sebuah cahaya tampak muncul dan menembak langsung ke jiwa Luan. Bang! Tubuh Luan tiba-tiba jatuh ke belakang, Tetapi dia dengan cepat sadar kembali dan dengan cepat memantapkan dirinya. Ia melihat orang itu lagi. Apa yang memasuki matanya adalah sepasang mata yang tenang. Di mana cahayanya? Siapa kamu? Luan memandang orang dalam kabut putih dengan sangat waspada. Dia tidak tahu kenapa, Tapi dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari orang ini. Aku, orang dalam kabut putih berbicara. Suaranya seakan datang dari segala arah. Itu sangat ilusi. Dia berkata, Siapa aku? Kamu akan tahu. Suara itu seperti guntur yang menggelinding yang langsung menghantam jiwa. Luan tertekan oleh suara itu dan tubuhnya jatuh. Dia hampir berlutut. Itu benar. Tekanan semacam ini yang datang dari jiwa membuatnya ingin berlutut dan menyembah orang ini. Bang! Luan tiba-tiba menamparkan tanah dengan telapak tangannya, Dengan putus asa menopang tubuhnya yang hendak berlutut. Keringatnya menetes seperti kacang dan wajahnya pucat. Seolah-olah sebuah gunung menekan tubuhnya. Luan berjuang untuk mengangkat kepalanya dan menatap orang dalam kabut putih itu. Dia mengertakan gigi dan bertanya, Apa yang kamu inginkan? Tidak apa-apa. Aku hanya datang untuk menyambutmu. Orang dalam kabut putih berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya seperti hantaman keras yang menghantam tubuh Luan lagi dan lagi. Lengan Luan bergetar hebat dan dia akan berlutut di tanah kapan saja. Kamu memiliki tulang punggung. Orang dalam kabut putih memandang Luan dan sedikit tersenyum. Sepertinya dia sangat puas. Tapi empat kata terakhir ini seperti sedotan terakhir. Lengan Luan tidak bisa lagi menopangnya dan dia akan berlutut di tanah. Berdengung. Suara tiba-tiba terdengar dan dalam sekejap mengimbangi tekanan orang dalam kabut putih. Tubuh Luan bergetar dan dia mendongak. Dia menemukan bahwa ruang putih ditelan oleh bayangan hitam lain. Orang dalam kabut putih mengangkat kepalanya dan melihat bayangan hitam yang mendekat dengan cepat. Dia tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu datang begitu cepat. Lama tak jumpa, aku sangat merindukan perasaan ini. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh ruang menjadi hitam. Pada saat yang sama, kabut hitam muncul di samping Luan dan secara bertahap membentuk sosok manusia. Siapa lagi kalau bukan orang dalam kabut hitam? Menguasai, Luan tercengang dan dengan cepat berkata dengan gembira. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia diinterupsi oleh orang dalam kabut hitam. Jangan tanya apa-apa. Suara orang dalam kabut hitam sangat berat dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia berkata dengan suara rendah, anggap saja tidak terjadi apa-apa dan jangan menyebutkannya di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, kegelapan tiba-tiba menghilang. Luan di dalam bak mandi tiba-tiba membuka matanya. Dia sangat bingung sehingga dia memercikkan air dalam jumlah besar. Luan melihat sekeliling dengan heran. Dia lega menemukan bahwa ini adalah gubuk jeraminya. Kemudian dia mengerutkan kening dan dengan serius memikirkan apa yang baru saja terjadi. Siapakah orang dalam kabut putih itu? Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang dalam kabut hitam begitu serius. Di masa lalu, tidak peduli siapa itu, orang dalam kabut hitam hanya akan tersenyum dan mengabaikannya. Tapi kali ini, orang dalam kabut putih itu berbeda dan membuatnya sangat peduli. Mungkinkah ada permusuhan di antara mereka berdua? Setelah berpikir sejenak, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Karena orang dalam kabut hitam menyuruhnya untuk tidak bertanya, dia tidak akan memikirkannya lagi. Dia percaya bahwa orang dalam kabut hitam tidak akan menyakitinya. Keluar dari bak mandi, Luan mengenakan pakaian yang dikirimkan kepadanya dari Blue Water Peak beberapa hari yang lalu. Pakaian ini persis sama dengan murid Blue Water Peak lainnya. Itu adalah jubah biru dan pakaian biru muda. Pakaian ini agak tipis di tubuhnya, tapi untungnya Luan tidak takut dingin. Saat Luan selesai mengenakan pakaiannya, tiba-tiba terdengar terburu-buru berlari keluar pintu. Luan terkejut dan berbalik untuk melihat ke pintu. Benar saja, setelah dua tarikan nafas, terdengar ketukan keras dan panik di pintu. Luan segera pergi ke pintu dan membukanya. Dia menemukan bahwa itu adalah murid dari tim berburu. Dia memiliki hubungan yang baik dengan murid ini dan dia sering pergi ke lapangan untuk membantu. Namun, wajah orang ini pucat dan dia sangat bingung. Apa yang salah? Luan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Setelah menarik nafas dalam beberapa kali, orang itu langsung berteriak, Chen Wen dipukuli. 183. Di kedalaman hutan, ada beberapa sosok yang berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah kelompok berdiri orang yang sendirian dan tak berdaya. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan waspada, wajahnya penuh ketakutan. Siapa lagi selain Chen Wen? Ada total delapan orang di sekelilingnya, dan mereka adalah delapan orang terkuat di sini. Tidak seperti Chen Wen, mereka berbicara dan tertawa, seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu yang bahagia. Pemimpinnya adalah Guo Sheng, pemimpin dari delapan orang, dan juga orang terkuat di bawah Chen Wuyong. Tidak hanya itu, dia juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa master surgawi tingkat dua di puncak air biru, dan dia telah membentuk grup di sini. Setiap orang harus menjilatnya untuk menghindari masalah. Tujuh orang di sekelilingnya adalah tujuh adik laki-lakinya. Delapan dari mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Mereka tidak perlu berburu, memasak, atau melakukan apapun. Mereka hanya tinggal di sini seperti tuan. Mereka makan dan minum setiap hari, dan mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Apakah mereka dalam suasana hati yang baik atau tidak, mereka akan menindas murid-murid lainnya. Chen Wen, aku dengar kamu berani berbicara kembali dengan saudara laki-laki ketigaku hari ini, apakah itu benar? Guo Seng maju selangkah dan menatap Chen Wen dengan main-main. Wajah Chen Wen tenggelam dan menjadi pucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku tidak membalasnya, tetapi dia ingin aku menyekah sepatunya. Bersihkan sepatunya, lalu kenapa? Guo Seng mencibir dan mengangkat alisnya. Jadi, kamu masih berbicara kembali dengannya? Aku tidak. Chen Wen menggertakkan giginya. Dia menghinaku. Menghina. Guo Seng tertawa dan berkata, Kamu berbicara tentang menghinaku. Apa? Apakah Anda lupa bahwa Anda pernah melakukan ini sebelumnya? Itu masa lalu, tapi aku tidak ingin melakukannya lagi. Meskipun Chen Wen terlihat bingung, matanya sangat tegas. Dia berkata dengan marah, Kita semua bersaudara, dan kamu hanya kakak laki-lakiku. Apa hakmu untuk memerintahku? Hiis, kau bahkan bisa melanggar perintah kakak seniormu, sepertinya kau sudah benar-benar melupakan akarmu. Guo Seng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghormati tuanmu. Aku kakak laki-lakimu, jadi kamu harus mendengarkanku. Aku akan mendengarkanmu. Aku telah mengirimkan cukup banyak makanan selama sebulan terakhir. Aku juga telah melakukan banyak pekerjaan lain. Apa hakmu untuk menindasku? Wajah Chen Wen dipenuhi dengan kebencian. Suaranya semakin keras dan keras saat dia berteriak. Namun, teriakan marah ini ditanggapi dengan ekspresi kesal di wajah Guo Seng. Dia bahkan mengangkat telinganya dan melambaikan tangannya dengan kesal. Sepertinya kamu sudah dewasa. Kamu bahkan berani tidak mematuhi perintahku. Guo Seng menahan senyumnya dan menatap Chen Wen dengan wajah muram. Suaranya seperti pisau saat dia berkata dengan suara rendah, kebetulan kita saudara sudah lama tidak berolah raga. Mari kita semua berlatih. Setelah dia selesai berbicara, Guo Seng melambaikan tangannya, dan tujuh orang lainnya mencipir. Mereka bertujuh mengepalkan tangan dan perlahan berjalan menuju Chen Wen. Chen Wen benar-benar bingung. Wajahnya pucat saat dia melihat tujuh orang berjalan ke arahnya. Dia mundur dan berkata dengan suara gemetar, Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tujuh dari mereka memiliki senyum mengejek di wajah mereka. Mereka memandang Chen Wen seolah-olah mereka sedang melihat mayat. Chen Wen melihat bahwa situasinya tidak baik dan dengan cepat berbalik untuk lari. Namun, orang-orang yang mengelilinginya tidak memberinya kesempatan. Tiga pilar air langsung menyerang dan menutup semua rute pelarian Chen Wen. Tubuh Chen Wen membeku. Dalam sekejap, dia merasakan dua kekuatan besar datang dari belakangnya. Kemudian, kekuatan yang kuat menghantam punggung bawahnya, menyebabkan dia mengerang dan memuntahkan setegup darah. Setelah beberapa saat, Guo Seng melambaikan tangannya dan ketujuh orang itu segera berhenti dan bubar. Dia memandang murid yang berjuang untuk bangun dari salju dan berkata dengan mengejek, Bagaimana? Sudahkah kamu memikirkannya? Tubuh Chen Wen menegang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Guo Seng dengan wajah penuh darah. Wajahnya penuh amarah. Lihat ekspresimu. Sepertinya kamu masih belum memikirkannya. Guo Seng mendecahkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk melawanku. Sepertinya kamu benar-benar berpikir kamu telah menjadi lebih kuat. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Chen Wen memuntahkan setegup darah dan menggertakkan giginya. Kamu pikir kamu siapa? Wajah Guo Seng menjadi gelap dan matanya menjadi gelap. Dia mencibir dan berjalan menuju Chen Wen. Kakinya mengeluarkan suara tumpul saat dia menginjak salju. Ketika Chen Wen melihat Guo Seng berjalan ke arahnya, dia secara naluriah mundur dari tanah. Guo Seng tercengang saat melihat ini dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Sungguh tidak berguna. Guo Seng mencibir. Kupikir kamu punya tulang punggung. Jika kamu punya tulang punggung, maka biarkan kami menghajarmu sampai mati. Jika kamu tidak menyerah sampai kamu mati, maka aku akan mengakui bahwa kamu adalah pria sejati. Setelah mengatakan ini, Guo Seng melambaikan tangannya. Dalam sekejap, pilar air naik dari tanah dan terbang di atas kepalanya menuju Chen Wen. Bang. Chen Wen, yang sudah terluka, panik saat melihat ini. Pada saat kritis, dia meledak dengan kecepatan luar biasa dan tubuhnya tersentak ke belakang, menghindari serangan itu. Pilar air menabrak tanah dan menciptakan lubang besar di mana Chen Wen berdiri. Chen Wen melihat ke lubang gelap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Jika dia dipukul, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Kau mengelak cukup cepat. Guo Seng mencibir dan mengangkat alisnya. Aku ingin melihat berapa kali lagi kamu bisa melakukan ini. Setelah mengatakan ini, Guo Seng melambaikan tangannya lagi dan pilar air terbang ke arah Chen Wen seperti cambuk lembut. Chen Wen panik saat melihat ini. Mustahil baginya untuk menahan serangan seperti itu dan dia dengan cepat mencoba lari. Namun, kecepatan cambuk lembut itu lebih cepat dari kecepatan larinya. Selain itu, dia dikepung dan orang-orang itu tidak akan membiarkannya melarikan diri. Bang! Pilar air menghantam Chen Wen dengan keras dan dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya terbang dalam bentuk parabola dan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti di salju tebal di kejauhan. Delapan dari mereka saling memandang. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda kepanikan di mata mereka, tetapi mereka juga tertawa bersama. Di bawah pimpinan Guo Seng, delapan dari mereka berjalan menuju Chen Wen dan segera tiba di depannya. Delapan dari mereka menatap Chen Wen di salju dan melihat bahwa dia mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Darah menodai salju di sekitarnya. Seluruh tubuhnya berkedut di tanah seolah-olah dia akan mati. Guo Seng tidak khawatir saat melihat ini. Sebaliknya, dia mengangkat kakinya dan menginjak wajah Chen Wen, menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Chen Wen berangsur-angsur terbangun dari rasa sakit dan terus berteriak. Dia mengangkat tangannya untuk meraih pergelangan kaki Chen Wen dan mati-matian mencoba melepas sepatu di wajahnya. Namun, kekuatan Chen Wen terlalu besar dan dia diinjak-injak sampai mati. Chen Wen panik dan segera menggunakan kedua tangannya untuk memukul Guo Seng. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menembakkan dua peluru air ke arah Guo Seng. Namun, Guo Seng sudah siap dan menghindarinya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Chen Wen berani melawan, mereka segera maju untuk memukul dan menendangnya. Seluruh tubuhnya terluka dan dia tidak bisa lagi mengangkat tangan dan kakinya. Guo Seng mencibir dan menatap Chen Wen yang berada di bawah kakinya. Dia mencibir dan berkata, bagaimana? Masih ingin melawan? Wajah Chen Wen dilangkahkan ke salju oleh Guo Seng. Selain itu, dia sudah setengah mati sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah hasil melawanku. Guo Seng mencibir, aku belum memukulmu selama lebih dari sebulan. Apa menurutmu aku tidak akan berani memukulmu? Ingat ini, selama aku di sini, ini duniaku. Setelah mengatakan itu, Guo Seng akhirnya memindahkan kakinya. Dia berjongkok, mengulurkan tangan dan menarik kepala Chen Wen keluar dari salju. Pada saat itu, wajah Chen Wen benar-benar berlumuran darah. Tidak ada tempat yang bersih dan wajahnya rusak di banyak tempat. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu hanya bisa digambarkan sebagai pemandangan yang mengerikan. Itu menjijikan. Guo Seng membuang kepala Chen Wen ke samping dengan jijik. Dia bahkan menepuk telapak tangannya dan berdiri. Dia berkata kepada artis di sampingnya, patahkan salah satu kakinya. Oke, orang itu langsung berteriak dan terdengar sangat bersemangat. Dia berjalan ke sisi Chen Wen dalam dua langkah. Saat itu, Chen Wen sudah tidak sadarkan diri dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Bibir orang itu membentuk senyum kejam. Kemudian, dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menginjak lutut kanan Chen Wen. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada suara sesuatu yang menembus udara. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya dan langsung mengenai lutut orang itu. Retakan. Suara patah tulang terdengar. Dalam sekejap, Chen Wen, yang tidak sadarkan diri, menangis. Wajahnya yang berdarah dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan. 184. Ceritan yang mengental darah terdengar. Tepatnya, ada dua teriakan. Chen Wen, yang terbaring di tanah, dengan paksa ditarik kembali ke akal sehatnya di bawah rasa sakit yang luar biasa. Dia mencengkram lututnya dan melolong kesakitan. Lolongan lain datang dari orang yang baru saja menginjak lutut Chen Wen. Chen Wen jatuh ke tanah dengan plop. Tendon di betisnya telah benar-benar terputus. Tak hanya itu, lukanya pun cepat mengeras dan menyebar ke paha dan betisnya. Tidak ada setetes darah pun yang jatuh dari lukanya. Sederhananya, setengah dari betis orang ini telah dipotong. Seluruh kaki kanannya hanya dihubungkan oleh daging di depannya. Perubahan mendadak menyebabkan semua orang tercengang. Tepat sebelum orang ini jatuh, Guo Seng akhirnya melihat cahaya putih buram melewatinya, terbang lurus ke kejauhan. Melihat empat tua di tanah, seluruh tubuh Guo Seng menegang. Dia segera berbalik dan berteriak, siapa itu? Keluar! Namun, sebelum dia selesai berbicara, sesosok tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Orang ini mengenakan jubah biru. Karena dia bergerak terlalu cepat, jubah itu terbang tinggi dan perlahan jatuh ke tanah dalam bentuk kipas. Ketika semua orang melihat wajah orang ini, mereka semua tercengang. Orang ini tidak lain adalah Luan, yang baru saja tiba sebulan yang lalu. Berbicara tentang Luan, orang-orang ini sangat emosional. Anak ini telah tiba sebulan yang lalu. Ketika tiga tua membawa orang untuk mencari masalah dengannya, mereka dihentikan oleh Hanya. Meski Hanya tinggal di Blue Water Peak, mereka tidak berani memprovokasi dia. Apalagi bocah ini sebenarnya berhasil bercocok tanam di musim dingin. Karena mereka memiliki makanan dan minuman yang enak, tentu saja mereka tidak akan menemukan masalah dengan anak ini. Anak ini juga berbeda dari yang lain. Dia berbicara dengan bahasa yang sederhana dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya orang yang dapat berbicara dengannya adalah anggota tim pemburu. Namun, bahkan anggota tim pemburu merasa sulit untuk berkomunikasi dengannya. Hanya Chen Wen yang sesekali bisa berbicara dengannya. Dia seperti orang yang tidak terlihat. Meskipun semua orang tahu keberadaannya, tidak ada yang memahaminya. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu dari mana asalnya, apa tingkat kultifasinya, atau seni surga apa yang dia miliki. Semuanya adalah misteri. Namun, dia hanyalah murid baru, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Lu An mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Chen Wen, yang sedang berbaring di tanah sambil berteriak tanpa henti. Dia dengan cepat mengeluarkan pil empat rasa ganda dari cincinnya dan memaksanya masuk ke mulut Chen Wen. Kemudian, dia melihat lutut Chen Wen. Lutut Chen Wen benar-benar cacat. Tidak ada kekuatan pada persendian antara betis dan pahanya, dan itu benar-benar terkilir. Selain itu, Lu An dapat melihat banyak tulang patah menonjol dari jari-jari Chen Wen. Itu sangat kejam. Pada saat ini, orang-orang di sekitar Lu An sudah bergegas ke sisi All Four. Mereka menyadari bahwa setengah dari lutut All Four patah. Bukan hanya itu, tetapi bagian bawah pahanya dan bagian atas betisnya benar-benar beku. Mereka tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa di balik ini. Wajah Guo Seng menjadi gelap. Menamparkan anak buahnya sama dengan menamparkan wajahnya. Dia tiba-tiba maju dua langkah dan berdiri di belakang Lu An. Dia berteriak, Lu An, apa artinya ini? Lu An mengerutkan kening. Setelah makan pil rasa dua empat, ekspresi Chen Wen jelas lebih baik. Pil Dual Four Flavor adalah obat mujarab kelas satu yang bisa memperpanjang hidup seseorang. Tidak hanya dapat memperpanjang hidup seseorang, tetapi juga memiliki efek peredah nyeri yang sangat baik. Melihat bahwa Chen Wen berangsur-angsur kembali sadar, Lu An perlahan bangkit, berbalik, dan menatap Guo Seng. Aku akan membawanya pergi, Lu An mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Guo Seng tertegun. Kemudian, wajahnya menjadi sangat suram. Dia maju selangkah dan hanya berjarak tiga kaki dari Lu An. Dia berteriak, Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah menyakiti orang-orangku? Lu An semakin mengernyit. Guo Seng tidak menyadari bahwa pupil mata Lu An sedikit memerah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Suara Lu An menjadi sangat dingin. Bersamaan dengan suaranya, suara di sekitarnya sepertinya telah turun beberapa derajat. Dia berkata, Aku akan membawanya pergi. Omong kosong asteris T. Kalahkan dia. Guo Seng segera meraung. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya. Lingkaran air muncul di tangan kanannya dan dia mengayunkannya ke wajah Lu An. Namun, pada saat ini, Lu An menutup matanya. Murid merah muncul, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Bang! Lu An tidak segan-segan melontarkan pukulan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Sebelum tinju Guo Seng bisa mencapainya, itu sudah mengenai hati Guo Seng. Dalam sekejap, hati Guo Seng terpukul keras. Dampak kekerasan menyebabkan darah di tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan apapun. Bukan hanya itu, tetapi yang membuatnya merasa lebih ketakutan adalah rasa dingin yang tak terbayangkan mengalir melalui kulitnya dan masuk ke dalam hatinya. Dalam sekejap, jantungnya seakan membeku bahkan berhenti berdetak. Uh! Tubuh Guo Seng terbang seperti bola meriam. Dia merobohkan tiga pohon sebelum berhenti. Jubah jatuh dan Lu An membuka matanya. Pupil merah di matanya telah menghilang. Itu hanya sepasang mata hitam biasa. Guo Seng dikirim terbang. Enam orang lainnya menatap Lu An dengan kaget. Mereka yang hendak bergegas ke Lu An segera berhenti. Mereka tidak berani mengambil langkah maju lagi. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Dia mengalahkan bos mereka hanya dengan satu gerakan. Bos mereka berada di puncak level satu. Seberapa kuat pemuda ini? Mereka tidak berani membayangkan. Lu An dengan dingin melirik orang-orang di sekitarnya. Setiap orang yang tersapu oleh tatapannya mundur selangkah secara bersamaan. Namun, Lu An sama sekali tidak akan terjerat dengan orang-orang ini. Dia membantu Chen Wen bangkit dari tanah dan berbalik untuk pergi secepat kilat. Di hutan yang luas, hanya tersisa enam orang yang saling memandang. Mereka memandang kakak dan kakak keempat yang terbaring di tanah. Big Brother tampaknya telah kehilangan kesadaran. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Lu An mendukung Chen Wen dengan satu tangan dan bergegas melewati salju. Dalam perjalanan, Lu An bertemu dengan orang yang mengiriminya pesan. Nama orang ini adalah Su Hu. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Su Hu tertinggal jauh. Sebelumnya, Su Hu tidak menyangka Lu An begitu cepat. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Lu An sekuat itu. Bahkan ketika dia menghubungi Lu An, dia hanya ingin mendiskusikan sebuah rencana. Dia tidak menyangka Lu An akan segera keluar. Dia ingin menghentikan Lu An dari kecerobohan. Namun, saat Lu An menunjukkan kecepatannya, dia benar-benar terkejut. Huf, huf, Su Hu terengah-engah. Dia memandang Chen Wen dan bertanya dengan cemas, bagaimana kabarmu? Dengan efek pil rasa empat ganda, Chen Wen benar-benar terjaga. Rasa sakit tulangnya yang patah juga berkurang lebih dari setengahnya. Namun, trauma di hatinya sangat besar. Dia bahkan menangis gila. Kakiku, Kakiku, Chen Wen tidak peduli dipermalukan. Namun, dia peduli dengan kakinya. Dia tidak ingin menjadi orang cacat. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang membutuhkan bantuan untuk berjalan. Namun, dia tahu cedera lututnya lebih baik daripada orang lain. Lututnya putus asa. Itu benar-benar tidak ada harapan. Luan mengerutkan kening. Dia menoleh ke Su Hu dan berkata, Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak melapor kepadaku. Tidak ada yang terjadi setelah itu. Sekarang, cari semua orang yang tahu tentang ini. Beritahu mereka bahwa mereka harus memutuskan hubungan dengan ini. Su Hu tertegun. Dia memandang Luan dengan kaget dan berkata dengan susah payah. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Namun, Luan hanya menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Dia mendukung Chen Wen dan segera pergi, meninggalkan Su Hu berdiri di salju sendirian dalam keadaan linglung. Setelah beberapa saat, tubuh Su Hu tiba-tiba bergetar. Jika Luan kembali dari sini, orang-orang itu akan lewat sini. Memikirkan hal ini, Su Hu tidak ragu dan segera kabur. Setelah beberapa saat, Luan dengan cepat membantu Su Hu ke gubuk jeraminya. Namun, dia tidak masuk ke gubuk. Dia tidak tahu keterampilan medis apapun. Pil Dual Four Flavor hanya bisa mengobati luka dalam. Itu tidak bisa mengobati luka luar. Karena itu, dia pergi ke kandang. Dia dengan cepat melemparkan Su Hu ke punggung kuda dan menaikinya sendiri. Dengan teriakan nyaring, kuda hitam itu meringkik dan berlari keluar kandang. Kuda hitam itu berlari kencang, menarik perhatian banyak orang. Rute kuda hitam itu tidak lain adalah puncak air giyok. Setengah jam kemudian, Hanya, yang sedang berjalan dengan saudara perempuannya di jadew waterpeak, sedang berbicara dan tertawa. Kepribadian Hanya sangat baik. Dia memiliki perbedaan yang jelas antara cinta dan benci. Dia tidak hanya disukai oleh pria, tetapi juga oleh wanita. Saya katakan, Sister Han, Anda berusia 27 tahun-tahun ini. Sudah waktunya bagi Anda untuk menemukan seorang pria. Mari kita tidak berbicara tentang hal-hal lain. Ada banyak pria yang menunggumu di jadew waterpeak. Hei, kamu benar-benar berani mengolok-olokku. Sepertinya aku memberontak melawanmu. Hanya dengan sengaja mengangkat suaranya dan berkata dengan nada mengancam, Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menjualmu besok? Mari kita lihat apakah kamu masih berani memiliki ide tentang aku. Jangan, aku masih ingin bebas beberapa tahun lagi. Sebelum dia selesai berbicara, suara kaki kuda yang tergesa-gesa tiba-tiba datang dari jauh. Suaranya sangat berisik, dan semua orang tercengang. Hanya juga sama. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik ingin tahu. Namun, dia menemukan bahwa seekor kuda hitam telah berlari di depannya dan tiba-tiba berhenti. Meringkik. Kuda itu mengangkat kuku depannya tinggi-tinggi dan meringkik panjang, menakuti para wanita. Saat wajah Hanya menjadi gelap dan hendak berubah menjadi permusuhan, seseorang tiba-tiba melompat turun dari kudanya. Ada juga orang lain yang berbaring telentang. Senior Han, tolong bantu aku menyelamatkan seseorang. Wajah Luan serius saat dia memohon dengan sekuat tenaga. 185 Hanya menatap pemuda yang berdiri di depannya. Tentu saja dia mengingatnya. Namanya Luan dan dia berumur 12 tahun. Namun, masih ada setengah bulan sebelum tahun baru Imlek. Setelah tahun baru Imlek, dia akan berusia 13 tahun. Di matanya, dia jenius pada usia ini. Namun, tidak pernah ada kekurangan kejeniusan di Gunung Daceng, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia melirik Luan dan kemudian ke pria yang berbaring di punggung kuda. Dia memperhatikan lutut pria itu pada pandangan pertama. Mau bagaimana lagi? Sulit untuk tidak memperhatikan kaki yang benar-benar cacat. Paha dan betisnya benar-benar bengkok. Han Ya mengerutkan kening dan bertanya pada Luan, apa yang terjadi? Dia dipukuli. Luan mengerutkan kening dan dengan cepat berkata, lututnya benar-benar patah. Jika kita tidak segera mengobatinya, aku khawatir kakinya akan lumpuh. Kami tidak memiliki dokter di sana, jadi saya membawanya ke Blue Water Peak. Mendengar nada cemas Luan, Han Ya mengangguk. Karena pemuda ini berbicara dan situasinya memang mendesak, dia segera berkata kepada Luan, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Han Ya memberikan pandangan perpisahan kepada saudara perempuannya dan dengan cepat berjalan ke suatu arah. Luan juga buru-buru memimpin kudanya dan mengikutinya. Keduanya berjalan sangat cepat. Setelah melewati beberapa aula, mereka tiba di depan sebuah aula. Han Ya berjalan ke depan dan mendorong pintu terbuka tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak mengetuk pintu. Luan terkejut dan mengerutkan kening saat dia melihat ke istana. Dia ingat istana ini. Ini adalah tempat dia datang untuk melapor ke Blue Water Peak. Han Ya, yang dengan kasar mendorong pintu hingga terbuka, berhenti dan kembali menatap Luan, yang berdiri di luar istana. Dia mengerutkan kening dan berkata, untuk apa kamu berdiri di sana? Mengapa Anda tidak membawanya masuk? Luan tertegun. Setelah mengangguk, dia segera mengangkat Chen Wen dari kudanya dan mendukungnya saat mereka dengan cepat masuk ke istana. Setelah memasuki istana yang gelap, Luan mencium bau debu. Dia melihat Han Ya melangkah di istana. Dia melihat sekeliling dan berteriak, Wei tua, apakah kamu di sana? Suaranya sangat keras, dan bahkan lebih keras di istana yang kosong. Luan memandang Han Ya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berani berbicara dengan seorang penatua dengan cara seperti itu. Sebelum Han Ya selesai berbicara, sebuah pintu rahasia di belakang istana didorong terbuka, dan sesosok tubuh tinggi tapi ceroboh berjalan keluar. Dia menepuk debu dari tubuhnya dan menatap Han Ya tanpa berkata-kata, berkata, kamu gadis kecil, kenapa kamu menelponku? Nama orang ini adalah Wei Tao, dan dia adalah seorang dokter dari Clearwater Peak. Hobi favoritnya adalah tidur atau membaca beberapa buku aneh. Biasanya, dia sangat malas dan memiliki temperamen buruk ketika dia bangun. Biasanya, murid akan mengobati luka mereka sendiri. Kecuali itu cedera yang sangat serius, mereka tidak akan berani mencarinya. Namun, Han Ya berbeda. Dia adalah pengecualian. Wei Tao dan Han Ya memiliki hubungan yang sangat baik. Wei Tao, yang acu-ta'acu pada gadis lain, sangat sabar dengan Han Ya. Banyak orang menduga bahwa Wei Tao menyukai Han Ya, tetapi meskipun semua orang berpikir demikian, tidak ada yang berani mengatakannya. Seseorang harus tahu bahwa seorang guru dan seorang murid sama sekali tidak bisa jatuh cinta satu sama lain. Jika tidak, itu akan bertentangan dengan hubungan sosial. Namun, Wei Tao memang masih lajang saat ini, dan usianya baru 36 tahun. Perbedaan usianya dengan Han Ya tidak terlalu besar. Wei Tao juga orang yang sangat berbakat. Sebagai mantan murid puncak air jernih, dia dengan cepat memasuki alam master surgawi tingkat ketiga. Dia awalnya seharusnya menjadi penguasa kota di kampung halamannya, tetapi sebelum dia pergi, dia tiba-tiba berubah pikiran dan tinggal di puncak air jernih sebagai sesepuh dari tingkat terendah. Semua orang menebak bahwa alasan dia tiba-tiba berubah pikiran adalah karena Han Ya baru saja memasuki puncak air jernih. Wei Tao keluar dari pintu dan menatap Han Ya dengan ekspresi tak berdaya. Namun, ketika dia melihat Chen Wen ditopang oleh bahu luan di belakang Han Ya, dia langsung mengerutkan kening. Rasa kantuknya tiba-tiba hilang. Dia segera melangkah ke sisi Chen Wen dan berjongkok, dengan sungguh-sungguh menatap lutut Chen Wen yang benar-benar hancur. Elder, lututku, bisakah kamu mengobatinya? Chen Wen hampir menangis. Matanya merah dan air mata mengalir deras. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Wei Tao tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya satu inci di atas lutut Chen Wen. Dalam sekejap, seberkas cahaya biru muncul dan mengalir ke lutut Chen Wen. Chen Wen segera merasakan sakit yang tajam di lututnya. Namun, dia mengatupkan giginya dan tidak berani mengeluarkan suara. Dia takut akan mengganggu sesepu ini dan menghancurkan harapannya untuk sembuh. Setelah setengah batang dupa, Wei Tao mengambil tangannya. Han Ya juga menunggu dengan cemas. Dia tidak bisa tidak bertanya, Wei Tua, bisakah itu diobati? Wei Tao berdiri dan menoleh untuk melihat Han Ya. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, Denganku, tidak ada luka yang tidak bisa diobati. Begitu dia mengatakan ini, Chen Wen menangis. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Luan menghela nafas lega saat mendengar itu. Bahkan Han Ya, yang berada di sampingnya, tertawa dan menepuk punggung lebar Wei Tao. Berikan dia padaku. Wei Tao menoleh ke Luan dan berkata, Tunggu di sini. Mendengar ini, Luan dengan cepat mengangguk. Chen Wen dengan hati-hati diserahkan kepada Wei Tao. Wei Tao membawa Chen Wen ke pintu di samping dan menutup pintu. Hanya Han Ya dan Luan yang tersisa di istana besar itu. Luan tidak bisa menahan nafas lega lagi. Dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Meskipun merupakan berkah terbesar bahwa Chen Wen dapat disembuhkan, masalah ini belum selesai. Kejadian hari ini juga menyadarkannya betapa kejamnya kelompok Guo Seng. Jika dia tidak menyingkirkan mereka, Chen Wen akan selalu berada dalam bahaya. Dia telah berjanji pada ayah Chen Wen bahwa dia akan membantu Chen Wen, jadi dia harus melakukannya. Namun, jika dia ingin berurusan dengan Guo Seng, dia harus berurusan dengan delapan orang hari ini. Mereka bersekongkol. Lebih penting lagi, dia tidak bisa membunuh mereka. Membunuh orang di Gunung Langit Daceng sama saja dengan bunuh diri. Selain itu, dia tidak ingin menggunakan Realm of the Demon Gods lagi. Jika bukan karena situasi mendesak hari ini, dia tidak akan menggunakannya sama sekali. Dia ingin menggunakan kekuatan dasarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Saat Luan sedang berpikir, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depannya. Luan mendongak dan melihat Han Ya berdiri di depannya. Kakak senior, Luan tertegun. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Terima kasih atas bantuanmu, kakak senior. Kalau tidak, kakinya akan lumpuh. Oke, Han Ya menganggup puas. Namun, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Nak, apakah aku memberitahumu untuk mencariku jika kamu dalam masalah? Sudah sebulan sejak kamu datang. Jangan bilang kamu belum menderita di tangan Penatua Chen. Luan tercengang ketika mendengar itu. Kemudian, dia tersenyum canggung, menggaruk kepalanya, dan berkata, Awalnya sedikit, tapi sekarang tidak apa-apa. Jika tidak apa-apa, mengapa dia terluka seperti ini? Han Ya mengerutkan kening dan berkata, Katakan padaku, apa yang terjadi? Ekspresi Luan membeku. Setelah memikirkannya, dia dengan kasar menceritakan apa yang telah terjadi. Saya tidak tahu mengapa mereka memukulnya. Waktu sangat sempit, jadi saya tidak punya waktu untuk bertanya. Luan mengerutkan kening dan berkata, Namun, tidak mungkin Chen Wen tidak ingin menimbulkan masalah bagi mereka. Saya tidak percaya bahwa dia mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Guo-sen, kan? Saya pernah mendengar tentang dia. Dia tidak berguna. Han Ya mengerutkan kening dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia memandang Luan dan berkata, Meskipun saya bukan murid Penatua Chen, saya masih bisa mengatakan sesuatu. Jika Anda butuh bantuan, cari saja saya. Ekspresi Luan bermartabat saat mendengar itu. Dia mengangguk dan berkata, Terima kasih, kakak senior. Ada keheningan singkat. Luan berdiri di sana menunggu pengobatan berakhir. Han Ya juga tidak pergi. Matanya yang indah sedang merenung. Setelah beberapa saat, Han Ya menatap Luan dan mengerutkan kening. Dia memikirkannya dan berkata, Apakah kamu tahu tentang tes akhir tahun? Luan tertegun. Dia telah memikirkan tentang tindakan balasan. Dia dengan cepat menatap Han Ya dan bertanya tanpa sadar, Apa? Tes akhir tahun. Kata Han Ya lagi. Luan tertegun lagi. Setelah memikirkannya dengan serius di benaknya, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Apa itu? Seperti namanya, Ini adalah ujian untuk semua murid sebelum tahun baru. Kata Han Ya, Seolah-olah dia berharap Luan tidak akan mengetahuinya. Dia berkata, Pertama, Lima puncak terluar akan memiliki ujiannya sendiri. Kemudian, Itu akan menjadi ujian terakhir untuk enam puncak utama. Tes lima puncak terluar akan dilakukan dalam setengah bulan. Tes terakhir akan dilakukan dalam sebulan, Yaitu tiga hari sebelum malam tahun baru. Luan tiba-tiba mengerti. Dia menganggup dan berkata, Aku mengerti. Apakah kamu akan berpartisipasi? Han Ya bertanya langsung. Luan tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baru di sini selama sebulan. Kekuatan saya hanya pada tahap awal kelas satu. Bahkan jika saya berpartisipasi, Saya tidak akan mendapatkan peringkat yang bagus. Lupakan saja. Han Ya sedikit kecewa, Tapi dia masih menganggup dan berkata, Masih ada setengah bulan. Kamu bisa memikirkannya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa jika kamu mendapatkan peringkat yang bagus, Kamu akan mendapat banyak hadiah. Hadiah. Luan tertegun. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkannya. Kemudian, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja. Mari kita tunggu sampai tahun depan. Han Ya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya berdiri di dalam istana tanpa bicara hingga satu jam kemudian, Pintu samping tiba-tiba terbuka. Han Ya dan Luan sama-sama tercengang. Luan dengan cepat berlari dan melihat Wei Tao mendukung Chen Wen saat mereka berjalan selangkah demi selangkah. Luan dengan cepat mendatangi mereka berdua. Dia melirik kaki Chen Wen dan menemukan bahwa kakinya telah kembali ke bentuk normalnya. Namun, Lututnya diikat dengan logam keras dan tidak bisa ditekuk atau dipanjangkan sama sekali. Luan dengan cepat menatap Wei Tao dan bertanya, Penatua, Bagaimana kabarnya? Jangan khawatir. Wei Tao tersenyum percaya diri dan berkata, Dia akan baik-baik saja denganku. 186 Ketika Luan mendengar ini, Dia menghela nafas lega. Mata Chen Wen merah. Setelah diterima oleh Luan, Dia segera membungkuk kepada Wei Tao dan berkata, Terima kasih, Tetua. Terima kasih, Penatua. Baiklah, Ada banyak orang yang berterima kasih padaku. Kamu hanya satu lagi. Wei Tao melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, Jangan membuat masalah di masa depan. Jangan ganggu aku. Wajah Chen Wen agak merah, Tapi dia tetap berterima kasih padanya. Melihat Wei Tao, Luan tiba-tiba teringat Sun Sao Sheng dari Star Fire Academy. Ini karena Sun Sao Sheng sering menyebutkan apa yang dikatakan Wei Tao. Sepertinya keinginan terbesar mereka sebagai dokter adalah tidak ada yang mengganggu mereka. Aku akan mengatakan kata-kata buruk dulu. Cederamu sangat serius. Jangan mengira kamu akan baik-baik saja. Wei Tao menunjuk ke lutut Chen Wen dan berkata dengan lantang, Butuh seratus hari untuk pulih dari cedera serius. Meskipun kami guru surgawi berbeda dari orang biasa dan memiliki tubuh yang jauh lebih kuat, Dengan cedera Anda, Anda masih membutuhkan waktu sebulan. Untuk memulihkan. Dengan kata lain, sebelum tahun baru, Anda harus berbaring di tempat tidur dan tidak pergi kemana-mana. Jika sesuatu terjadi karenamu, jangan datang mencariku. Chen Wen tercengang saat mendengar ini. Dia dengan cepat menganggup dan berkata dengan ketakutan, Ya, ya, ya. Saya pasti akan berbaring. Oke, Wei Tao menganggup dan melambaikan tangannya. Baiklah, kamu bisa kembali. Setelah keduanya berterima kasih kepada Wei Tao lagi, Chen Wen juga mendatangi Han Ya dan membungkuk. Han Ya menganggup sambil tersenyum dan berkata, Kembalilah dan pulihkan dirimu. Jangan tinggalkan luka tersembunyi. Itu tidak baik untuk kultivasi masa depanmu. Anda bisa pergi dulu. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Oke, Luan menganggup dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, kakak senior. Setelah itu, keduanya meninggalkan istana. Setelah pintu ditutup, Hanya Han Ya dan Wei Tao yang tersisa di istana besar itu. Han Ya berbalik dan menatap Wei Tao. Wei Tao tercengang dan matanya dipenuhi kepahitan. Apakah kamu akan begitu ceroboh selamanya? Han Ya mengerutkan kening, Nadanya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang mendalam. Tubuh Wei Tao bergetar dan kemudian dia tersenyum pahit, Tidak bisa berkata apa-apa. Kerutan Han Ya semakin dalam saat dia berkata dengan suara yang dalam, Yang aku suka adalah pria yang bertanggung jawab dan ambisius. Bukan pria ceroboh dan ceroboh yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jika Anda bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri, Bagaimana Anda akan menjaga saya di masa depan? Senyum pahit Wei Tao semakin dalam. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba bergetar, Dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk menatap Han Ya dengan tidak percaya. Siaoya, maksudmu, Wei Tao melebarkan matanya dan bertanya dengan kaget. Tidak ada apa-apa. Han Ya mengerutkan bibirnya dan mengerutkan kening. Aku tidak ingin membawa pulang pria ceroboh untuk tahun baru. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Puncak air biru, dalam perjalanan kembali. Tidak ada terburu-buru untuk kembali. Luan membiarkan Chen Wen duduk di atas kuda hitam sendirian Sambil berjalan perlahan menuju jalan di depan. Alis Luan sedikit berkerut. Matanya serius saat dia merenungkan seluruh perjalanan. Di sisi lain, ekspresi Chen Wen bingung. Duduk di atas kuda, dia merasa seolah-olah sedang duduk di atas pin dan jarum. Wajahnya semakin pucat dan semakin pucat. Akhirnya, Chen Wen tidak tahan lagi. Dia menarik kendali dan berhenti, menatap Luan. Luan, apa yang harus kita lakukan? Suara Chen Wen bergetar saat dia bertanya dengan ketakutan. Dengan kakiku seperti ini, aku tidak bisa pergi berburu. Selain itu, Anda melukai dua orang untuk menyelamatkan saya. Guo Seng pasti tidak akan melepaskan kita. Alis Luan berkerut lebih dalam. Dia berhenti berjalan dan tidak menjawab. Kekuatannya saat ini berada di tahap awal level 1, sedangkan kekuatan Guo Seng berada di puncak level 1. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Dari sudut pandang Luan, tanpa menggunakan alam dewa iblis dan api suci surga ke-9, kekuatannya saat ini hanya bisa mengalahkan level 1 tahap menengah. Paling-paling, dia bisa melawan level 1 tahap akhir. Namun, jarak antara dia dan puncak level 1 terlalu besar. Namun, dia benar-benar tidak ingin menggunakan Realm of the Demon Gods. Meskipun itu adalah kekuatannya, dia tidak ingin terlalu bergantung pada alam dewa iblis. Seperti yang diajarkan oleh orang dalam kabut hitam, Realm of the Demon Gods hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Dia tidak bisa mengandalkannya untuk semuanya. Kalau tidak, dia akan kehilangan motivasi untuk maju. Mengambil napas ringan, Luan menatap Chen Wen dan berkata dengan tenang, Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Fokus pada pemulihan. Aku akan mengurusnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Wen sangat gembira ketika mendengar ini. Dia dengan cepat bertanya, Apakah kamu punya ide bagus? Luan tersenyum pahit dan berkata, Tidak, biarkan aku memikirkannya. Wajah Chen Wen tiba-tiba menjadi tertekan. Keduanya tidak berbicara sepanjang jalan. Namun, semakin dekat mereka, Wajah Chen Wen semakin pucat. Akhirnya, setelah setengah jam, Mereka berdua tiba di area perumahan. Luan tidak pulang. Sebaliknya, dia mengirim Chen Wen ke kediamannya. Dia meninggalkan kuda hitam di halaman Chen Wen. Kaki Chen Wen terluka, Jadi dia mungkin membutuhkannya. Setelah meninggalkan halaman, Luan tidak kembali ke gubuk jeraminya. Sebaliknya, Dia langsung pergi ke pusat area perumahan. Luan tahu bahwa disitulah Guo Seng dan yang lainnya tinggal. Benar saja, Saat Luan sudah setengah jalan, Orang-orang di jalan mulai menunjuk Luan saat mereka melihatnya. Jelas bahwa berita tentang apa yang terjadi di hutan telah menyebar. Namun, Luan tidak peduli. Ketika dia sampai di tengah, Dia menemukan halaman yang penuh dengan orang. Semua orang melihat ke dalam rumah dari waktu ke waktu, Seolah ingin tahu apa yang terjadi di dalamnya. Di antara mereka, Luan melihat beberapa orang yang ditemuinya di hutan. Namun, Dia tidak melihat sosok Guo Seng dan orang yang melukainya hari ini. Luan berpikir sejenak dan melancang. Begitu dia memasuki halaman, Seseorang segera memperhatikannya. Itu dia. Anak itu benar-benar datang. Seseorang segera berteriak. Anak ini masih berani datang. Ayo pergi. Pukul dia sampai mati. Dia sangat berani. Apakah dia benar-benar mengira kita tidak berani menyentuhnya? Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba, Ada keributan. Orang-orang di halaman segera datang ke sisi Luan dan mengepung Luan. Seseorang yang jangkung segera berjalan di depan Luan. Dia mengangkat lengan kanannya dan energi biru aqua yang kuat terkandung di dalamnya. Dia akan memukul wajah Luan. Suara mendesing. Luan dengan cepat mundur dan menghindari pukulan itu. Di mana Guoseng, Luan mengerutkan kening dan bertanya, Jangan bilang dia masih berbaring. Kamu masih berani mengatakan itu. Setelah orang itu meninju udara, Wajahnya menjadi lebih suram. Dia berteriak dengan marah, Kakak sulung masih sangat lemah. Metode apa yang kamu gunakan untuk melukai kakak sulung? Ekspresi Luan tenang. Dia tidak menjawab dan berkata, Saya di sini untuk mencari Guoseng. Jika dia masih hidup, Bawa saya kepadanya. Lihat kakak tertua. Berat, kamu masih berani mengatakan kata-kata seperti itu. Tria itu langsung marah. Dia melambaikan tangannya dan meraung, Saudaraku, serang. Setelah dia selesai berbicara, Selusin orang di sekitarnya segera menggunakan energi asal langit mereka sendiri. Segera, sejumlah besar energi muncul, Menyebabkan Luan semakin cemberut. Apa? Mungkinkah kakak tertua Anda membutuhkan lebih banyak orang untuk menopang wajahnya? Saat mereka hendak bergerak, Luan tiba-tiba berteriak. Suaranya menyebar jauh dan luas. Orang-orang yang menyerbu ke depan tertegun dan berhenti. Saat ini, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Kalian semua, berhenti. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tubuh semua orang gemetar saat mereka dengan cepat menoleh untuk melihat. Di pintu, Guoseng berdiri di sana memegangi pintu. Wajahnya sangat pucat, Atau lebih tepatnya, putih tanpa darah. Seolah-olah dia telah membeku terlalu lama. Bibirnya cyanotik, Dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berjuang untuk keluar dari pintu, Dan ketika beberapa orang melihat ini, Mereka segera berlari ke sisinya untuk mendukungnya. Dia perlahan berjalan di depan Luan dan menatap Luan, Matanya dipenuhi kebencian. Apa yang kamu gunakan hari ini untuk benar-benar menyakitiku? Wajah Guoseng menyeramkan saat dia bertanya dengan dingin. Luan mengerutkan kening, Sepertinya Guoseng mengira dia telah menggunakan semacam senjata tersembunyi Untuk menyerangnya dan orang lain. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Tetapi dia tidak berharap Guoseng memberinya jawaban. Itu sejenis senjata tersembunyi. Luan berkata, Senjata tersembunyi yang dapat meningkatkan daya ledak seseorang dalam sekali jalan. Seperti yang diharapkan. Mata Guoseng ganas saat dia menggertakan giginya dan berkata, Aku pernah mendengar tentang senjata tersembunyi semacam ini sebelumnya, Tapi aku tidak menyangka kamu juga memilikinya. Berbicara, Berapa banyak yang kamu punya? Luan tercengang, Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanya dua yang terakhir yang tersisa, Dan aku menggunakan keduanya hari ini. Apakah begitu? Guoseng dengan dingin berkata, Jadi, Kamu di sini untuk mati. Tentu saja tidak. Luan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu melumpuhkan salah satu kaki Chen Wen, Dan aku melumpuhkan salah satu kaki rekanmu, Jadi kita seimbang. Adapun dendam saya melukai Anda, Kami akan menyelesaikannya dalam seminggu, Bagaimana dengan itu? Apa? Ekspresi Guoseng membeku, Dan dia tidak bereaksi. Seminggu kemudian, Kamu dan aku akan bertarung di depan semua orang. Mata Luan bermartabat saat dia berkata dengan suara yang dalam, Jika aku kalah, Kamu bisa membunuhku atau memotongku sesukamu, Tapi jika aku menang, Jangan mencari masalah denganku dan Chen Wen lagi. 187 Begitu Luan menyelesaikan kata-katanya, Lingkungan menjadi sunyi. Setelah tiga nafas, Semua orang tertawa terbahak-bahak. Apakah otak anak ini rusak? Dia sebenarnya ingin berduel dengan kakak tertua. Kurasa dia takut konyol. Dia benar-benar punya ide yang buruk. Hahaha. Sungguh hal yang sembrono. Seorang pendatang baru sebenarnya ingin menantang kakak laki-laki tertua. Lebih baik bunuh diri. Petik 2 Petik 2 Mendengarkan ejekan tak berujung di sekitarnya, Luan sedikit mengernyit. Wajahnya tenang saat dia menatap Guo Seng di depannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya dipenuhi dengan keyakinan dan pertanyaan. Guo Seng menatap mata Luan. Di matanya, Tatapan ini adalah provokasi terbesar. Diam, Kalian semua. Guo Seng tiba-tiba meraung. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba kaget dan langsung menutup mulut. Mereka tidak berani mengeluarkan kentut. Guo Seng berjalan di depan Luan dan menatapnya. Dia dengan dingin bertanya, Nak, apakah kamu serius? Jika saya menang, Saya tidak akan berbelas kasih. Aku pasti akan melumpuhkan kedua kakimu. Oke. Luan menatap Guo Seng dan dengan tenang berkata, Jika kamu kalah, Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku kalah. Benar-benar lelucon. Guo Seng mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Luan dengan wajah muram. Dia dengan dingin berkata, Jika aku kalah, Kamu akan menjadi kakak tertua. Aku akan memanggilmu bos. Luan sedikit mengernyit dan sudut mulutnya perlahan terangkat. Dia benar-benar mengungkapkan senyum. Tapi, Aku tidak ingin bawahan sepertimu. Luan berkata sambil tersenyum. Anda, Wajah Guo Seng berubah. Dia segera mengayunkan tinjunya ke wajah Luan Seolah-olah dia akan bertarung. Suara mendesing. Seolah waktu berhenti, Tinju Guo Seng berhenti kurang dari satu inci dari wajah Luan. Tinju Guo Seng bergetar. Luan tidak mengelak sama sekali. Guo Seng mencibir dan tiba-tiba menarik kembali tinjunya. Dia berkata dengan muram, Perang kata-kata adalah omong kosong. Saya berjanji kepada Anda, Dalam waktu seminggu, Kami akan berduel di depan semua saudara senior dan junior. Anda mencari kematian. Dengan begitu banyak saksi, Saya pasti tidak akan memaksa Anda. Tentu saja. Ekspresi Luan tenang saat dia memandang Guo Seng dan berkata, Tapi kamu tidak dapat menemukan masalah denganku dan Chen Wen selama minggu ini. Hanya ada satu minggu tersisa. Anda tidak bisa menunggu, kan? Tentu saja tidak. Guo Seng mencibir, Pada minggu lalu, Saya menyarankan Anda untuk kurang tidur dan mengalami perasaan bisa berdiri. Luan tersenyum dan tidak menanggapi. Sebaliknya, Dia berbalik dan meninggalkan kerumunan. Namun, Ketika dia berbalik, Orang-orang itu tidak memberi jalan untuknya. Luan berbalik dan mengerutkan kening pada Guo Seng. Minggir, Guo Seng berteriak keras. Segera, Orang-orang di depan Luan membuka jalan. Luan tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah menjauh dari kerumunan Dan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Luan pergi, Mata Guo Seng menjadi semakin dingin. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana menghancurkan pemuda ini Sepenuhnya dalam waktu seminggu. Saat dia memikirkannya, Sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyum sinis. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Tiga hari kemudian, Berita duel Guo Seng dan Luan menyebar seperti api. Tidak hanya sampai ke telinga semua murid Chen Wuyong pada hari yang sama, Bahkan menyebar ke tetua Blue Water Peak lainnya. Seorang murid senior yang berduel dengan pendatang baru tidak diragukan lagi sangat menarik perhatian. Meskipun mereka tidak jelas tentang dendam yang terlibat, Mereka sedikit banyak telah mendengar tentang Guo Seng. Namun, Mereka belum pernah mendengar tentang Luan yang lain. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah bocah laki-laki berusia 12 tahun yang baru saja memasuki sekte sebulan yang lalu. Meski usia ini mengejutkan semua orang yang mendengarnya untuk pertama kali, Pendatang baru tetaplah pendatang baru. Apa yang bisa dilakukan bocah berusia 12 tahun? Banyak orang di Blue Water Peak juga mendengar berita itu. Namun, Disitulah para murid dari Master Surga Tingkat Kedua tinggal. Apakah itu Guo Seng atau Luan? Mereka hanya Master Surgawi Tingkat Pertama, Jadi itu tidak membangkitkan minat mereka. Namun, Bagi murid Chen Wuyong, Berita ini adalah yang paling eksplosif. Selama tiga hari terakhir, Topik pembicaraan semua orang beralih ke pertempuran ini. Secara alami, Mayoritas mendukung Guo Seng, Tetapi ada juga beberapa yang mendukung Luan. Karena Luan membawakan mereka sayuran yang enak, Banyak orang bahkan khawatir jika Luan kalah, Mereka tidak akan punya sayuran untuk dimakan. Memegang pemikiran ini, Banyak orang berharap Luan akan menang, Meskipun ini sangat tidak mungkin. Beberapa orang bahkan mulai bertaruh apakah Guo Seng atau Luan akan menang. Namun, Meskipun beberapa orang berharap Luan akan menang, Mereka semua dengan jujur bertaruh pada Guo Seng. Tidak ada jalan lain, Perbedaan kekuatannya terlalu besar, Luan tidak bisa menang. Selama tiga hari, Setiap kali Luan muncul di depan orang-orang, Dia diarahkan dan menerima tatapan ragu, Menghina, Dan simpatik dari semua orang. Namun, Luan tidak peduli. Dia masih sangat tenang, Seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di kafetaria, Dia makan sendirian di meja besar. Tidak ada yang berani makan bersamanya, Takut mereka akan menyinggung Guo Seng dan kelompoknya, Termasuk tim pemburu. Namun, Luan tidak peduli. Dia masih makan perlahan, Satu suapan pada satu waktu, Dan kemudian mengepak sebagian untuk pergi. Ketika Koki melihat Luan pergi, Dia bahkan menghela nafas panjang. Banyak orang merasa kasihan pada Luan. Meskipun pemuda ini sangat antisosial, Dia telah membawa perubahan pada kehidupan setiap orang. Luan mengambil makanan itu dan langsung berjalan melewati area perumahan. Dia berjalan ke halaman terpencil dan mengetuk pintu. Ketika dia mendengar suara datang dari dalam, Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Ini bukan rumah orang lain. Itu adalah rumah Chen Wen. Chen Wen berbaring di tempat tidur dan melihat Luan masuk membawa makanan. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Luan tidak menyadarinya. Setelah meletakkan makanan di atas meja, Dia memandang Chen Wen dan berkata seperti dua hari yang lalu, Makanannya masih panas. Jangan lupa makan. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Luan. Chen Wen tiba-tiba berteriak. Ada getaran yang jelas dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Luan terkejut. Dia sudah berjalan ke pintu dan berbalik untuk melihat Chen Wen. Dia menemukan bahwa Chen Wen telah duduk dari tempat tidur. Apa yang salah? Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Aku mendengar seseorang di luar pintu mengatakan bahwa kamu akan berduel dengan Guo Seng dalam empat hari. Apakah itu benar? Suara Chen Wen bergetar saat dia bertanya dengan panik. Luan mengerutkan kening. Dia memikirkannya dan mengangguk, berkata, Ya, itu benar. Bagaimana kamu bisa berduel dengannya? Chen Wen berdiri dengan cemas. Dia menggunakan kruk yang diberikan Luan untuk berjalan ke Luan dengan susah payah dan bertanya dengan cemas. Dia ganas. Jika kamu kalah, kamu akan lebih buruk dariku. Siapa bilang aku pasti akan kalah? Luan tersenyum lembut. Matanya jernih tapi tak tergoyahkan. Dia berkata, Kami belum bertarung. Tidak ada yang tahu hasilnya. Tapi, Chen Wen tidak tahu dari mana kepercayaan diri Luan berasal. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Luan. Kamu hanya perlu istirahat. Luan tersenyum dan berkata, Lebih baik jika kamu bisa pulih dengan cepat dan berjalan sendiri. Dengan begitu, aku tidak perlu membawakanmu makanan setiap hari. Untuk selebihnya, Anda tidak perlu khawatir. Dengan itu, Luan membuka pintu dan pergi, meninggalkan Chen Wen sendirian di tempat yang sama. Setelah sekian lama, dia berjalan ke meja dan duduk. Melihat makanan panas di depannya, dia menghela nafas dalam-dalam. Mata Luan tidak bingung sekarang. Seolah-olah duel dalam empat hari tidak bisa mengganggu pikirannya sama sekali. Hanya ketenangan dan ketenangan ini saja yang membuatnya merasa malu. Dibandingkan dengan Luan, dia seperti anak laki-laki berusia 12 tahun yang panik saat menghadapi masalah. Pada titik ini, tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa percaya pada Luan dan percaya bahwa keajaiban akan terjadi. Namun, tidak peduli apa hasilnya, dia tidak akan mundur. Dia akan berdiri dan bertarung dengan Luan. Jika dia pengecut seperti sebelumnya, maka dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi, dan dia tidak akan pernah memiliki muka untuk menghadapi ayahnya lagi. Memikirkan ayahnya, tubuh Chen Wen bergetar. Mungkin ayahnya ingin melihatnya seperti ini. Bahkan jika dia kembali sebagai orang cacat, ayahnya akan bangga padanya. 188. Salju seperti kabut, dan angin menderu-deru. Setelah kembali ke gubuk jerami, Luan menutup pintu, dan suara angin yang keras di luar juga menjadi lebih lembut. Dia berjalan ke meja dan duduk di kursi dengan ekspresi tenang. Dengan sapuan tangannya, tiga buku muncul di tangannya. Ketiga buku ini tidak lain adalah tiga buku yang diambil dari pavilion kitab suci sebulan yang lalu. Seni Manipulasi Air, Frost Mist, Hujan Es. Meskipun Luan telah mempelajari Scorching Sun Nine Sons Level 7 yang kuat, itu adalah seni surgawi dengan atribut api. Apalagi, dia hanya menggores permukaannya dan tidak bisa menggunakannya dalam pertempuran. Satu-satunya hal yang dapat mendukungnya dalam pertempuran tiga hari kemudian adalah ketiga seni surgawi ini. Awalnya, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak usaha untuk tiga seni surgawi tingkat satu ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia telah bertanya kepada orang-orang dalam kabut hitam apakah ada seni surgawi yang dapat dipelajari dalam waktu singkat, tetapi jawabannya sudah jelas. Semua seni surgawi yang diketahui orang-orang dalam kabut hitam memiliki kualitas tertinggi, dan bahkan seni surgawi tingkat terendah tujuh sangat sedikit. Tak satu pun dari seni surgawi dapat dipelajari dalam waktu singkat, dan itu tidak akan berguna dalam pertempuran empat hari kemudian. Untungnya, selama sebulan dia menghabiskan budidaya Scorching Sun 9 Suns, dia telah meluangkan waktu untuk mempelajari tiga seni surgawi di depannya, jadi akan lebih mudah baginya untuk mempelajarinya lebih dalam sekarang. Mempelajarinya adalah satu hal, tetapi mengetahui cara menggunakannya adalah hal lain. Luan merasa jika dia bisa menggunakan ketiga seni surgawi ini dengan baik, bukan tidak mungkin dia melawan Guo Seng. Meskipun dia tidak mengerti Guo Seng, Guo Seng juga tidak mengerti dia. Keduanya bersaing dalam kemampuan mereka untuk bereaksi di tempat, dan Luan percaya diri dalam hal ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan memfokuskan matanya, dan dalam sekejap, cahaya tak berwarna muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian, sesaat kemudian, kabut tiba-tiba menyebar, memenuhi seluruh ruangan. Ruangan itu dipenuhi kabut putih, bahkan benda-benda yang dekat dengannya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan suhu tiba-tiba turun. Kemampuan kabut untuk memblokir penglihatan lebih baik daripada yang dibayangkan Luan, tapi itu saja. Setelah menggunakannya, kabut tidak akan menyebar selama sekitar setengah waktu dupa. Tentu saja, itu berdasarkan premis bahwa tidak ada angin. Jika badai seperti hari ini, maka teknik surgawi ini sama sekali tidak berguna. Luan berada dalam kabut. Dia mencoba bergerak dalam kabut untuk membiasakan diri dengan efek dari teknik surgawi. Tetapi pada saat ini terdengar suara berderit, dan pintu tiba-tiba terbuka. Kabut di ruangan itu sepertinya telah menemukan jalan keluar, dan orang-orang di pintu mau tidak mau bergidik. Mereka dengan cepat menyingkir dan dengan sabar menunggu kabut menghilang. Luan juga mendengar suara itu dan melihat ke pintu dengan heran. Siapa lagi sosok cantik yang berdiri di depan pintu selain Hanya? Kaka senior Han, Luan menatap kosong sejenak sebelum dia buru-buru bangkit dan pergi ke pintu. Silakan masuk. Hanya masuk ke kamar dan merasa lebih dingin daripada di luar. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia menoleh ke Luan dan bertanya, apakah ini kartu truf yang kamu siapkan untuk empat hari kemudian? Luan menatap kosong sejenak, lalu segera menganggup dan berkata dengan serius, kakak senior, tolong jangan beritahu siapapun. Dengan baik. Kepala Luan ditampar dengan keras. Hanya memandang Luan yang menutupi kepalanya dengan ekspresi jengkel dan berkata dengan keras, menurutmu siapa yang bisa kamu kalahkan dengan kabut bodoh ini? Apakah ini bahkan sedikit ofensif? Luan menahan sakit kepalanya dan menatap Hanya tanpa daya. Dia berkata, meskipun kabut ini terlihat sedikit lemah, sebenarnya ada banyak ruang untuk perbaikan. Ruang untuk perbaikan. Anda mengatakan bahwa kabut ini memiliki ruang untuk perbaikan. Hanya sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia mengangkat tangannya dan hendak memukul kepala Luan lagi, tapi Luan segera mengelak. Setelah melarikan diri ke samping, Luan memandang Hanya dengan waspada dan bertanya dengan hati-hati, kakak senior datang untuk mencariku. Apakah ada yang kamu butuhkan? Tidak bisakah aku datang jika tidak ada apa-apa? Hanya mengangkat alisnya dan bertanya. Tentu saja tidak, Luan langsung merasa malu dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Hanya menganggup puas, tetapi setelah berpikir sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, bahkan Blue Water Pig tahu tentang duel antara kamu dan Guo Seng dan banyak orang membicarakannya. Kamu gila, bagaimana Anda bisa mendapatkan ide bodoh seperti itu? Luan menatap kosong sejenak, lalu tersenyum canggung. Kau masih tersenyum. Alis Hanya menegang dan berkata, kamu seharusnya memintaku untuk membantumu menyelesaikannya. Mengapa kamu harus memaksakan diri untuk berakhir seperti ini? Anda membuat kesepakatan, bahkan jika saya ingin membantu Anda, saya tidak bisa melakukannya. Apakah kamu mengerti? Luan merasa hangat di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, kakak senior. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya harap Anda melakukannya. Hanya mengerutkan kening, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Empat hari kemudian, aku akan membawa Tetua Wei ke sini, sehingga dia dapat segera merawatmu jika terjadi sesuatu padamu. Selain itu, dia juga seorang penatua. Jika segala sesuatunya mencapai titik tidak bisa kembali, tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Luan menatap kosong sejenak, lalu menganggup dan berkata, oke. Saat ini, Hanya melihat tiga buku di atas meja. Dia berjalan untuk melihat-lihat, tetapi ketika dia melihat mereka, matanya dipenuhi dengan kekecewaan yang mendalam. Dia menoleh ke Luan dan berkata, jika kamu tidak memiliki teknik surga yang bagus, kamu bisa memberitahuku. Aku punya banyak yang bagus. Mem, Luan menganggup dan berkata, tapi sekarang agak terlambat untuk belajar. Hanya mendengar ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Luan, sebenarnya, saya datang ke sini kali ini untuk membimbing Anda dalam pertempuran. Di usia Anda, Anda pasti memiliki sedikit pengalaman dalam pertempuran, tetapi Guo Seng sangat berpengalaman. Saya khawatir itu Anda akan terlalu menderita dalam hal keterampilan bertarung. Mengapa Anda tidak berlatih dengan saya selama beberapa hari ke depan? Bahkan jika itu adalah upaya menit-menit terakhir, itu akan tetap berguna. Luan tercengang saat mendengar ini. Kehangatan kembali mengalir di hatinya. Dia tersenyum lebar dan berkata dengan tulus, terima kasih atas perhatian Anda, kakak senior. Datanglah. Sebelum Luan selesai, Hanya berkata, ayo pergi ke halaman. Aku akan melawanmu dengan kekuatan tahap awalku. Aku tidak akan menggertakmu. Dengan itu, Hanya berbalik dan hendak pergi. Luan tertegun saat melihat ini. Dia dengan cepat berkata, kakak senior, saya ingin mempelajari lebih banyak teknik surga. Saya pikir pengalaman pertempuran saya masih baik-baik saja. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, suara Luan menjadi semakin lembut hingga kata terakhir tidak dapat didengar. Tidak ada alasan lain selain Hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Luan bisa melihat kekecewaan mendalam di mata Hanya. Kau tidak mau berlatih denganku. Suara Hanya sangat rendah. Dia memandang Luan dengan tegas dan berkata dengan dingin, atau apakah menurutmu berlatih denganku tidak berguna. Tentu saja tidak. Luan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja aku tidak memiliki satupun teknik surga yang aku kuasai. Aku ingin menguasainya terlebih dahulu. Ekspresi Hanya melembut saat mendengar ini. Namun, kekecewaan di matanya tidak berkurang banyak. Menurutnya, pemuda ini tidak mau berlatih dengannya karena takut gagal. Orang yang takut gagal tidak akan pernah bisa berkembang. Hanya bahkan tampak ragu jika penilaiannya melemah dan dia salah menilai pemuda ini. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, terserah. Kamu sendirian dalam empat hari. Dengan itu, Hanya berbalik, mendorong pintu hingga terbuka, dan pergi. Luan memperhatikan saat Hanya perlahan menghilang ke dalam salju. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia sebenarnya tidak begitu mengerti mengapa kakak senior ini begitu tertarik padanya. Dalam hal bakat, terlalu banyak orang berbakat di Gunung Langit Daceng. Dari segi kekuatan, dia bahkan tidak bisa diperingkat. Ini bukan karena Luan pada dasarnya curiga. Hanya saja sikap senior sister Han terhadap orang lain sangat berbeda dengan sikapnya terhadapnya. Apa sebenarnya yang dia lihat dalam dirinya? Setelah merenung sejenak, Luan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tidak peduli apa, kakak senior Han tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Bahkan, dia selalu memperhatikannya. Itu adalah keberuntungannya untuk memiliki seseorang yang memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak perlu baginya untuk mencoba mencari tahu apa yang dia pikirkan. Berbalik, Luan menutup pintu dan duduk kembali di kursinya untuk fokus berkultivasi. Apa yang dia katakan pada Han ya sebelumnya adalah kebenaran. Dia merasa bahwa keterampilan tempurnya lumayan. Meskipun ada perbedaan dunia antara dia dan orang dalam kabut hitam, itu cukup untuk bertarung melawan orang-orang dengan level yang sama. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiasakan diri dengan ketiga teknik surga ini. Tiba-tiba, gelombang kabut putih dan es muncul di gubuk jerami. Kekuatan yang kuat menyebabkan gubuk jerami itu bergetar. Situasi ini berlanjut selama empat hari berturut-turut. 189 Empat hari kemudian. Pagi-pagi sekali, langit tampak cerah lebih awal dari biasanya. Mungkin karena orang bangun lebih awal dari biasanya, jalanan dipenuhi orang. Sudah lama sekali mereka tidak bangun sepagi ini. Biasanya, mereka akan tidur sampai matahari berada di atas kepala mereka. Tentu saja, mereka bangun pagi-pagi sekali hari ini tanpa alasan lain selain duel. Setelah sarapan, semua orang tidak berkultivasi. Sebaliknya, mereka berkumpul di ruangan besar untuk membahas kompetisi hari ini. Tentu saja, meski mereka bilang begitu, hanya sedikit orang yang benar-benar membicarakannya. Kebanyakan dari mereka datang untuk memasang taruhan. Duel tidak dimulai pada pagi hari, tetapi pada siang hari. Pada pukul 9 lewat seperempat, beberapa orang asing tiba-tiba muncul di puncak gunung. Mereka adalah murid dari tetua lainnya. Setelah mendengar berita duel, mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Setelah kelompok orang pertama tiba, mulai berdatangan. Pada pukul 9 lewat seperempat, ada lebih dari 30 orang. Puncak gunung Chen Wuyong jarang semeria ini. Orang-orang di sini terbiasa tidak ramah. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang datang, jadi mereka sangat antusias. Semua orang mulai berdiskusi dengan senang hati. Bahkan orang-orang di luar mulai memasang taruhan mereka. Beberapa murid Blue Water Peak juga datang. Ketika mereka tiba, mereka secara alami menarik perhatian murid lain. Apalagi, ketika murid lain melihat murid Blue Water Peak, mereka harus memberi hormat. Secara alami, mereka disajikan dengan makanan dan minuman yang enak. Pukul seperempat lewat tengah hari, tujuh sosok lainnya tiba. Saat ketujuh sosok ini muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Semua orang segera berdiri. Tidak ada yang duduk. Murid menyapa penatua Wei. Semua orang membungkuk dan berteriak serempak. Di antara ketujuh orang itu, pemimpinnya adalah Wei Tao. Hari ini, dia sangat berbeda. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya. Tanpa diduga, dia sangat bersih dan rapi. Rambutnya yang semula berantakan menjadi rapi dan rapi, disisir rapi ke belakang kepalanya. Janggut di wajahnya juga hilang, memperlihatkan garis tegas dan tajam. Pakaiannya juga baru. Dia mengenakan pakaian eksklusif para tetua Blue Water Peak. Pakaiannya menyebabkan hati semua murid yang hadir bergetar sesaat. Terutama para murid perempuan. Mereka tidak menyangka bahwa tetua Wei yang mereka lihat saat mendaftar akan sangat tampan. Tidak perlu terlalu sopan. Wei Tao melambaikan tangannya. Bahkan suaranya menjadi mantap saat dia berkata dengan nada magnetis, aku disini hanya untuk menonton pertempuran hari ini. Lakukan sesukamu. Jangan biarkan aku merusak mutmu. Mendengar kata-kata Wei Tao, para murid sangat gembira. Untung penatua Wei tidak mengudara. Mereka dengan cepat berkata, terima kasih, tetua. Setelah itu, orang-orang ini bubar dan melanjutkan diskusi mereka sendiri. Wei Tao berbalik dan melihat ke belakang. Mengikuti di belakangnya adalah Han Ya dan saudara perempuannya. Wow, tetua Wei kebetulan terlihat bagus. Seorang murid perempuan pura-pura menjerit dan berkata sambil tersenyum, jantungku berdegup kencang hanya dengan melihatnya. Itu benar. Jika aku tahu bahwa penatua Wei sangat tampan, tidak ada murid laki-laki lain di puncak air biru yang menyukainya. Ketika Wei Tao mendengar para murid perempuan ini mengolok-oloknya, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Beberapa dari Anda, tidak peduli apa, saya masih seorang penatua. Jika Anda terus bersikap tidak sopan, berhati-hatilah karena saya akan menghukum Anda. Wow, kamu sangat bergaya bahkan saat kamu sedang marah gelombang, para murid perempuan tertawa dan berkata, Aku tidak akan membicarakannya lagi, oke. Setelah itu, para murid perempuan saling bertukar pandang dan berjalan ke sisi lain, mengobrol dan tertawa. Hanya Wei Tao dan Han Ya yang ditinggalkan sendirian. Han Ya menyaksikan kelima orang itu pergi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tidak bisa menahan tawa dan memarahi mereka, kamu tidak hati-hati dengan temanmu. Wei Tao tersenyum dan berjalan ke arah kelima orang itu bersama Han Ya. Lagi pula, mereka adalah seorang guru dan murid, jadi mereka tidak bisa terlalu dekat. Mereka membutuhkan seseorang untuk melindungi mereka. Setelah menemukan tempat yang bagus untuk duduk, Wei Tao menoleh untuk melihat Han Ya dan bertanya, Kapan akan dimulai? Kudengar sekarang jam 4.45 sore. Han Ya menjawab. Kemudian, dia melihat sekeliling ruangan besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Mengapa saya tidak melihat orang dari kedua sisi? Mungkin mereka belum siap, Wei Tao tersenyum dan berkata, atau mereka sedang membuat persiapan terakhir. Lagi pula, ini bukan masalah sepele. Jika mereka berduel, selama tidak ada yang mati, bahkan Gunung Surgawi Daceng tidak dapat ikut campur. Han Ya mengerutkan kening dan mengangguk. Memang, cedera tidak bisa dihindari dalam pertempuran. Jika Wei Tao masuk ketika seseorang terluka, itu tidak adil dan dia akan dikritik. Selama tidak ada yang mati, Wei Tao tidak berhak menghentikannya. Setelah 15 menit, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan embusan udara dingin menyapu ruangan. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat bahwa orang-orang yang datang tidak lain adalah Guo Seng dan kelompoknya. Saat mereka melihat Guo Seng dan kelompoknya, mata semua orang menyipit. Karakter utama hari ini ada di sini. Mata Guo Seng suram saat dia melangkah ke ruangan bersama bawahannya. Sejujurnya, dia tidak menyangka masalah hari ini akan menarik begitu banyak perhatian orang. Namun, karena ada orang di sini, dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dan menghadapi semua orang dengan sikap murid tertua di sini. Saat dia melihat Wei Tao, dia berinisiatif berjalan di depan Wei Tao dan membungkuk. Murid Guo Seng menyapa penatua Wei. Mem, Wei Tao menganggup dan berkata, duel hari ini antara kamu dan Luan. Murid dari sekte yang sama bisa bertarung untuk menentukan pemenangnya. Jangan melangkah terlalu jauh. Mendengar ini, Guo Seng tersenyum, tapi senyum ini sedikit dingin. Dia berkata, ya, murid tahu apa yang harus dilakukan. Saat dia berbicara, Guo Seng melirik Han Ya yang berada di samping Wei Tao. Dia tahu bahwa Luan tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Han Ya. Dia berkata, kakak senior terkenal Han juga datang untuk menonton duelku. Ini suatu kehormatan. Hmm, Han Ya menjawab dengan lemah. Dia bahkan tidak melihat Guo Seng dan langsung memalingkan muka. Wajah Guo Seng menjadi gelap dan tenggelam. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke sisi lain bersama orang-orangnya. Meskipun dia tampak berbicara dan tertawa dengan saudara laki-lakinya, dia terus menatap Han Ya dari sudut matanya. Mata telanjangnya berkeliaran ke atas dan ke bawah tubuh Han Ya seolah-olah dia ingin menelanjanginya. Akhirnya, seseorang memperhatikan bahwa ada yang salah dengan matanya. Salah satu bawahannya datang ke sampingnya dan berbisik, ada apa, bos? Apakah kamu tertarik dengan wanita itu? Omong kosong, apakah kamu tidak tertarik? Guo Seng dengan keras menamparkan kepala pria itu dan menatap Han Ya lagi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku telah melihat wanita ini beberapa kali. Dia pikir dia hebat hanya karena dia kuat dan memandang rendah semua orang. Bawahan itu menggosok kepalanya dan berkata dengan muram, tapi, dia adalah master surgawi tingkat dua dan dihargai oleh puncak air biru. Bos, bahkan jika Anda mau, Anda tidak memiliki kesempatan. Mendengar ini, wajah Guo Seng menjadi semakin suram, tapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan keinginan. Dia mengjilat bibirnya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Suatu hari, dia akan membuat wanita ini berbaring di tempat tidurnya dan membuatnya mengeluh untuknya. Tiga perempat sampai tengah hari. Seseorang di samping Guo Seng berdiri dan berjalan ke tengah ruangan. Dia segera menarik perhatian semua orang dan berkata dengan lantang, Masih ada seperempat jam lagi. Sekarang, tolong ikuti aku ke duel. Mendengar ini, semua orang berdiri dengan tergesa-gesa. Di bawah pimpinan Guo Seng dan yang lainnya, sekelompok hampir 80 orang datang ke hutan pegunungan tidak jauh. Ada ruang terbuka yang luas di hutan pegunungan. Tanah seharusnya tertutup salju, tetapi saat ini sangat bersih, seolah-olah sudah dibersihkan sebelumnya. Semuanya, tolong tunggu sebentar. Duel resmi akan dimulai pada pukul 4 hingga tengah hari. Mendengar ini, semua orang menyebar di lapangan dan mengepung area yang luas. Lapangannya cukup besar untuk orang-orang berdiri bersama dalam kelompok dan berbicara satu sama lain, dengan sabar menunggu duel dimulai. Wei Tao, Han Ya, dan yang lainnya juga berdiri di samping. Melihat Wei Tao melihat sekeliling, dia hanya bisa cemberut dan bertanya, di mana Luan? Han Ya juga mencari Luan. Setelah melihat sekeliling, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut, aku juga tidak melihatnya. Kenapa dia belum datang? Pada saat ini, Han Ya tiba-tiba melihat sosok berjalan dengan susah payah. Orang ini bukan Luan, tapi Chen Wen, yang datang ke Wei Tao untuk mengobati lukanya hari itu. Hai, Han Ya melambaikan tangannya dan berteriak keras. Chen Wen tercengang dan merasa ada yang meneriakinya. Melihat ke atas, dia menemukan bahwa itu adalah Elder Wei dan Senior Sister Han. Dia buru-buru berjalan dengan kruknya. Salam, Tetua, Salam, Kakak Senior. Chen Wen buru-buru membungkuk dan memberi hormat kepada mereka. Baiklah, Jangan sapa kami. Han Ya melambaikan tangannya dan bertanya langsung, Di mana Luan? Kemana dia pergi? Mendengar ini, Chen Wen tercengang dan bertanya tanpa sadar, dia belum datang. Saya bertanya padamu. Han Ya mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan. Aku, aku juga tidak tahu. Wajah Chen Wen tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia melihat sekeliling dan berkata, Kemarin lusa, saya mengatakan kepadanya bahwa saya bisa pergi dan mengambilnya sendiri. Setelah itu, saya tidak melihatnya sejak itu. Saya tidak bersamanya. Petik dua petik dua. Wajah Han Ya benar-benar gelap. Melihat orang-orang di sekitarnya yang semakin curiga, dia perlahan menjadi gelisah. Mungkinkah dia melarikan diri pada menit terakhir? Dia bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Semua orang yang hadir juga berpikir demikian. Waktu semakin dekat, tetapi mereka tidak melihat sosok Luan sama sekali. Guo Seng berjalan dari samping ke tengah lapangan dan berkata sambil mencibir, semua orang melihat bahwa saya datang untuk menepati janji. Anak itu pengecut, jadi meskipun dia tidak datang, itu tetap kerugiannya. Karena dia kalah, taruhannya harus berlaku. Dia berkata pada dirinya sendiri hari itu bahwa aku bisa membunuhnya atau memotongnya, tetapi sebagai sesama murid, aku tentu saja tidak akan mempersulitnya. Selama dua. Dia di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Segera, tubuh semua orang gemetar dan melihat kekejauhan serempak. Tubuh Guo Seng juga bergetar dan dia berbalik tiba-tiba. Semua orang dapat dengan jelas melihat seorang pemuda berjubah biru berjalan selangkah demi selangkah melewati salju tebal. 190. Semua orang dapat dengan jelas melihat seorang pemuda berjalan keluar dari salju. Dia tidak berasal dari daerah perumahan, tetapi dari pegunungan yang dalam. Tidak ada yang mengharapkan dia muncul dari arah ini. Mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan di pegunungan. Ketika hanya melihat sosok Luan, dia menghela nafas lega. Kekhawatiran di hatinya benar-benar hilang. Apapun hasilnya, selama Luan berani datang, dia bisa menerimanya. Jika dia tidak berani datang, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi pembangkit tenaga listrik. Angin di pegunungan sepertinya lebih kuat, meniup jubah Luan tinggi-tinggi. Semua orang diam saat mereka melihatnya berjalan selangkah demi selangkah dari jauh. Tidak ada yang menoleh. Langkah kakinya sangat mantap dan kecepatannya sangat seragam. Wei Tao melihat pemandangan ini dan sedikit mengangguk. Di bawah tatapan semua orang, Luan akhirnya tiba di depan semua orang. Ketika dia berdiri di tepi ruang terbuka, dia berhenti dan melihat sekeliling. Ekspresinya sangat tenang. Melihat sekeliling, dia memperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia telah melihat mereka sebelumnya, dan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, termasuk Han Ya dan Wei Tao. Dia berjalan di depan Wei Tao dan membungkuk. Wei Tao juga mengangguk. Hati-hati, Han Ya mengerutkan kening dan berkata. Luan memandang Han Ya, tersenyum, dan berkata, Ya, kakak senior. Wei Tao juga menatap pemuda di depannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya akan melakukan yang terbaik. Luan memandang Wei Tao, berhenti tersenyum, dan berkata, Pasti. Kemudian, Luan menatap Chen Wen. Pada saat ini, mata Chen Wen dipenuhi dengan kekhawatiran dan menyalahkan diri sendiri. Dia memandang Luan dengan perasaan campur aduk dan berkata dengan suara gemetar, Luan, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, jangan memaksakan diri. Aku akan melakukannya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Luan tersenyum ketika mendengar ini dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak selemah itu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Guo Seng, yang berada di tengah ruang terbuka. Ekspresinya menjadi tenang dan bahkan dingin lagi saat dia berjalan menuju pusat selangkah demi selangkah. Ketika Luan hanya berjarak tiga kaki dari Guo Seng, dia berhenti. Guo Seng memandang Luan dengan senyum sinis dan berkata dengan sarkastik, Aku tidak menyangka anak nakal sepertimu benar-benar berani datang. Memang, aku tidak berani, kata Luan dengan lemah. Suaranya tampak dingin di tiup angin. Aku takut mengotori tanganku. Anda, ekspresi Guo Seng berubah, dan dia langsung menjadi geram. Dia menunjuk Luan, mengertakan gigi, dan berkata, Ini terakhir kali kamu bisa berdebat. Tunggu sebentar, aku akan membuatmu kehilangan gigi. Apakah begitu, Luan berkata dengan dingin. Aku akan mengingatnya. Guo Seng tertegun. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa maksud Luan. Pada saat ini, seseorang berjalan keluar dari samping. Ini sudah jam seperempat. Waktunya telah tiba, murid itu berteriak keras, duel hari ini diperakarsai oleh Guo Seng dan Luan atas kehendak bebas mereka sendiri. Jika ada korban jiwa, tidak ada yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dengan itu, murid itu menoleh untuk melihat Guo Seng dan Luan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, duel mulai. Bang. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Guo Seng melesat seperti bola meriam. Dia telah memikirkannya selama beberapa hari terakhir. Untuk bertarung dengan seseorang seperti Luan, menang saja tidak cukup. Dia harus menang dengan indah, cepat, dan kejam. Kemenangan telah ditakdirkan. Jika dia bertarung terlalu lama dengan lawannya, itu akan membuatnya terlihat lemah. Oleh karena itu, dia harus mengalahkan lawannya secepat mungkin. Begitu dia muncul, dia keluar semua. Heaven Origin Energy langsung mengisi seluruh tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya tertutup lapisan uap air. Kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Orang-orang di sekitarnya melihat ini dan mengerutkan kening. Meskipun karakter Guo Seng tidak bagus, kekuatannya tidak diragukan lagi. Saat dia bergerak, dia sudah berada di puncak kelas 1. Selain itu, dia berada di level Master Surgawi kelas 2. Dengan kekuatan seperti ini, selain guru Surgawi kelas 2 dari puncak air biru, tidak ada yang percaya diri untuk menjatuhkannya. Apalagi pemuda ini. Kecepatan Guo Seng terlalu cepat. Jarak tiga kaki tercakup dalam sekejap mata. Namun, Luan masih berdiri di tempat yang sama. Dia tidak menghindar, seolah-olah dia bodoh. Pada saat ini, Guo Seng sudah meninju, langsung menuju ke wajah Luan. Jika pukulan ini mendarat, pertempuran akan berakhir. Guo Seng semakin dekat, tapi Luan masih tidak bergerak. Hati semua orang ada di mulut mereka. Mungkinkah pemuda ini bahkan tidak bisa menghindari satu serangan pun dan akan dikalahkan? Atau apakah dia datang ke sini dengan gagasan gagal? Suara mendesing. Pukulan itu tiba, tidak menyisakan waktu bagi siapapun untuk berpikir. Tepat ketika semua orang mengira hasilnya pasti, Luan bergerak. Memiringkan kepalanya 4 inci, dia menghindari pukulan dan angin yang dihasilkan olehnya. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang terangkat melintas, dan belati di tangannya langsung menuju tulang rusuk Guo Seng. Gerakannya sangat cepat, sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan Guo Seng tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Namun, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari bawah tubuhnya. Itu adalah rasa bahaya yang mengancam jiwa. Dia tidak ragu untuk berbalik dan lari ke samping. Membelanjakan. Suara mendesing. Kecepatan Guo Seng terlalu cepat. Karena itu, dia baru berhenti setelah berlari jarak jauh. Dia masih shock. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Namun, matanya dipenuhi dengan keheranan yang lebih besar lagi. Ada luka 4 inci di pakaiannya di sisi tulang rusuknya. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, perutnya mungkin akan terkoyak dan dia akan mati di tempat. Memikirkan hal ini, hawa dingin menyapu tubuhnya, membuatnya menggigil. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lu Andi kejauhan. Dia menatapnya dengan ekspresi serius dan bermartabat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebagian besar orang yang hadir tidak melihat apa yang terjadi pada saat itu. Namun, mereka dengan jelas melihat pakaian yang robek. Perubahan tak terduga ini menggelitik minat semua orang. Mereka melebarkan mata untuk menyaksikan adegan selanjutnya. Termasuk Wei Tao. Orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi dia bisa melihatnya dengan jelas. Reaksi seketika anak ini sangat mengerikan. Selain itu, dia sangat ambisius. Dia sebenarnya berani mengelak dan menyerang di saat-saat terakhir. Tampaknya dia memiliki kendali mutlak atas kekuatannya sendiri. Namun, sayang sekali langkah bagus ini gagal. Tidak hanya tidak menyakiti Guo Seng, tapi juga membuatnya waspada. Pertempuran berikutnya akan sulit untuk dilawan. Seperti yang diharapkan, ekspresi Guo Seng menjadi sangat bermartabat. Dia menyentuh pakaian di tulang rusuknya, menarik nafas dalam-dalam, dan menyentuh cincin luar angkasanya. Tiba-tiba, pedang muncul di tangan Guo Seng. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Namun, ketika dia dengan cepat mengukur pedangnya, alisnya perlahan mengendur. Meskipun dia bukan pembuat senjata sekarang, dia telah membaca begitu banyak buku sehingga dia memiliki kemampuan untuk membedakan senjata kelas satu dari senjata kelas satu. Pedang ini terbuat dari satu bahan dan tidak memiliki inti kristal bertatahkan. Itu jelas pedang biasa. Nak, kamu mencari kematian. Guo Seng mencibir dan berkata dengan menakutkan, jika aku tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku di akhirat. Setelah mengatakan ini, Guo Seng memegang golok itu dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Kemudian, dengan rawungan keras, cahaya biru tinggi muncul dalam sekejap. Luan tertegun. Dia menatap cahaya itu dengan takjub. Kemudian, dia melihat bahwa Guo Seng tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menebas di tempat. Saat dia menebas, cahaya langsung berubah menjadi bila air yang tajam. Itu membentuk pedang besar dan menebas Luan. Mata Luan menyipit dan dia mengelak ke samping tanpa ragu. Kecepatan pedang itu sangat cepat. Itu sepenuhnya disinkronkan dengan pedang Guo Seng. Saat Luan melarikan diri, itu menebas tanah. Ledakan. Tanah langsung meledak dan jurang yang dalam muncul. Tubuh Luan terbang jauh sebelum dia berhenti. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, bila air besar itu mengikuti ke dekat tanah. Luan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menerima serangan seperti itu secara langsung. Dia hanya bisa melompat ke udara. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, belati itu terlepas dari tangannya. Guo Seng melihat bahwa Luan memang dipaksa terbang olehnya. Dia sangat gembira. Kemampuan seseorang untuk mengubah arah di udara akan sangat buruk. Secara alami, dia akan menjadi target langsung. Saat dia hendak menebas Luan yang ada di udara, cahaya dingin tiba-tiba menyerang. Guo Seng tertegun. Saat dia hendak mengayunkan pedangnya, dia melihat belati terbang menuju jantungnya. Dia segera terpaksa mencabut pedangnya untuk memblokir. Segera, terdengar suara, ding. Kekuatan belati itu begitu besar bahkan menyebabkan pedang itu bergetar dan berdengung. Pada saat yang sama, Luan telah mendarat di kejauhan dan bergegas menuju Guo Seng. Berengsek. Guo Seng mengutuk. Dia telah mencoba trik ini berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka anak ini akan memecahkannya secara tidak sengaja. Hatinya dipenuhi amarah saat dia mengayunkan pedangnya lagi. Bila air menempel di dekat tanah dan menyerang Luan lagi. Luan melihat bila air datang ke arahnya dan matanya menyipit. Namun, dia tidak panik. Terakhir kali, dia terpaksa melompat karena tidak berdiri tegak. Kali ini, itu benar-benar berbeda. Luan melompat ke udara. Namun, dia tidak melompat ke udara. Sebaliknya, tubuhnya sejajar dengan tanah. Bila air besar menebas jubahnya, dia melakukan putaran di udara dan langsung mendarat. Dia tidak melompat ke udara sama sekali. Guo Seng terkejut, dia tidak mengharapkan kemungkinan seperti itu, tetapi dalam sekejap dia tercengang. Jarak antara mereka ditutup oleh Luan, dan dia akan bergegas di depannya. Guo Seng segera sadar kembali. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba dia berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan anak ini mendekatinya. Karena itu, dia tiba-tiba berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas tanah di depannya. Ah! Bang! Saat itu juga, tanah di depan Guo Seng meledak, menyebabkan tanah naik tinggi ke udara. Kekuatan yang kuat memaksa Luan untuk tidak bisa bergerak maju, jadi dia hanya bisa berhenti dan menghindar ke belakang, dengan cepat menambah jarak di antara mereka. Saya-saya! Tubuh Luan perlahan terlempar ke belakang di udara sebelum mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening saat melihat Guo Seng di kejauhan. Kekuatan Guo Seng memang jauh lebih tinggi darinya. Meskipun dia telah memaksa Guo Seng untuk mengeluarkan kiasal surga untuk menggunakan langkah seperti itu, pihak lain pasti memiliki lebih banyak kiasal surga daripada dia dan mampu membelinya. Namun, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Menyeretnya mungkin tidak bermanfaat baginya. Mata Luan menjadi serius. Dia merasa sudah waktunya baginya untuk bergerak. Jadi, di bawah tatapan semua orang, Luan perlahan mengangkat tangannya di bawah jubahnya dan mengarahkan tangannya ke depan. Udara menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap Luan. Guo Seng juga waspada, takut Luan akan menggunakan teknik surga yang aneh. Pada saat ini, Luan akhirnya berbicara dengan lembut. Kabut beku. Kekuatan Terima kasih telah menonton!